ini audiennya siapa saja Pak mahasiswa mahasiswa saja Bu sama dosen-dosen yang yang berkenan bisa mengikuti kami undang semua sih Oh begitu ya ya kecuali mungkin yang lagi praktikum offline nanti mereka dengerin via YouTube Oh gitu kalau penggantinya Pak Cece siapa Pak? Bu Retno Bu Retno Oh ya ya kemarin saya akan kontak-kontakan sama Prof. Ajeng sama Prof. Ajeng jadi sekalian izin beliau Oh ya ya kan di medsos mesti muncul Bu nanti kalau gak izin sayangnya iya iya Pak gak apa-apa kan saya juga udah minta suratnya biar saya enak juga ada surat tugas ya baik Bu sebagaimana tadi kami sampaikan 8-10 kita mulai saja ya ya iya Bangga bangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya yang saya banggakan saya hormati Ibu Dr. Tiana Melinda Alhamdulillah koordinasi singkat kita bisa menghadirkan Ibu pada kuliah pakar pagi hari ini yang saya hormati Pak Subaja, Pak Prodi S1 kemudian ada Pak Mirsad Ketua Pengembangan Kampus anak-anakku semuanya Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mendapat ilmu yang bisa jadi dan memang akan melanjutkan diskusi kita dengan Prof. Julis kemarin jadi kalau kemarin kita bicara vaksinasinya hari ini mungkin salah satu contohnya nanti mungkin adalah bagaimana vaksin itu dibuat jadi kalau saya merenung gitu jadi memang ada penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan bisa disembuhkan dengan obat atau dicegak tapi ada juga penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan biasanya orang menyebut penyakit degeneratif tidak bisa disembuhkan walaupun apoteknya lebih senang kalau penyakit degeneratif karena konsepnya jalan terus kemudian ada penyakit-penyakit yang karena takdir ya sebabnya kita tidak tahu tapi Allah menguji kita supaya sabar termasuk mungkin orang asma asma ini kan sebabnya terlalu sensitif beberapa perang sembuh tidak bisa tidak hilang-hilang sembuhnya mungkin serangannya berkurang begitu kalau kita lihat di Indonesia mungkin hari ini omset obat itu luar biasa sebetulnya cuma Bu Dr. Tiana mungkin kalau di-appotek resep itu sudah tidak ada Bu dengan era konsep BPJS ini kan sebetulnya resep tidak ada resep sulit sekali kita dapatkan tetapi tetap secara makro omset obat ini kan meningkat bahkan obat-obat alternatif jauh lebih meningkat dan ini mungkin menurut saya sebuah peluang hari ini kita menghadirkan ibu ibu ini tokoh bioteknologi teknologi bioteknologi ini mungkin ilmu masa depan sebetulnya tetapi luar biasa enak hari ini kita terkaget-kaget dengan apa 4.0 ya semua dulunya boro-boro kuliah kayak kayak begini tapi mau tidak mau satu tahun ini kita harus membiasa sendiri dengan teknologi informasi dan kita sudah terbiasa kuliah pakai zoom kayak ini kayak hadir saja saya sama Pak Bangsa kayak memang betul-betul sama Pak Bangsa sama ibu jadi jarak itu bukan sesuatu hal ya jadi kalian gak boleh bolos karena kamu bisa di kuliah hari ini dari mana saja kita bisa kuliah suatu saat nanti semua ini akan diganti oleh robot itu teknologinya tetapi saya membaca juga suatu saat obat itu akan diganti dengan obat-obat biologi jadi tadi ya yang saya sampaikan penyakit degeneratif yang katanya gak bisa sembuh karena kerusakan di organ bisa jadi nanti dengan teorinya ibu Tiana ini organnya bisa diganti ya Bu ya ginjalnya bisa diganti mungkin hari ini baru kulit yang diganti lewat apa istilahnya sel gitu ya sel kulitnya bisa diganti ya kalau saya mungkin diganti ketelah laluan ya semua sih mau diganti apa kalau luka bakar itu bisa diganti semua ya suatu saat ginjal pun gagal ginjal ginjalnya bisa diganti nah ginjal baru bukan donor ginjal baru dari menumbuhkan selnya begitu juga penyakit-penyakit yang hari ini kita apa mungkin terlalu paranoid juga ya kayak penyakit virus covid ini kita bisa menjegah dengan vaksin ya gitu nah ini juga menjadi produk biologi gitu ya mungkin kalau di kampus di S1 di apotheker mungkin belum terbayang ya Bu menampaknya kayak apap gitu tapi nanti mohon Ibu beri gambaran bayangan kepada kami sebetulnya masa depan bioteknologi di dalam farmasi ini kayak apa ini karena saya ini ilmu masa depan ini bakalan nanti mungkin kayak hari ini kita covid kemudian IT ini gitu suatu saatnya ya kita kan gak tahu kapannya gitu yang kedua yang kedua teman-teman apotheker Ibu Tiana ini berdiri nasional jadi beliau ini kenal benar karakter soal kompetensi apotheker harus apa karena yang menyusun itu beliau jadi kompetensi S1 kompetensi apotheker sebetulnya ini yang menyusun ke beliau sehingga beliau tahu banget apa yang harus kita kuasai untuk mempersiapkan dini karena ini ada bu angkatan ketiga kami apotheker dan angkatan keempat yang mungkin gabung gabung di sini karena mereka yang lagi di KPA di KF sebagai materinya kombinasi open online mereka saya minta kalau bisa gabung dan saya lihat ada beberapa yang gabung kalau yang angkatan empat mungkin mayoritas gabung karena mereka guniah guniahnya sama kombinasi offline online mungkin online-nya 30% offline-nya 30% online-nya tadi untuk anak-anak kita yang S1 kami yang praktikam sudah offline kecuali responsi sama diskusinya tapi kalau dia sudah offline kemudian kuliahnya dari 14 kali tata buka minimal dua kita offline minimal dua karena tetap pulang nyambung tapi semoga ini kita sudah terbiasa dengan sub sehingga nanti pemaparan ibu ini bisa membuka cakrawala kami mengenai sediaan biologi bagi pengobatan hari ini begitu bu Tiana waktu sepenuhnya saya serahkan ke ibu karena saya juga akan ikut mendengar teman-teman semuanya yang ingin bertanya silahkan tulis di chat silahkan tulis di chat apa-apa daripada nanti lupa tulis pertanyaannya nanti akan kita pilih karena biasanya pertanyaannya mirip-mirip kalau ditulis duluan baik terima kasih saya sepenuhnya saya hadirkan kepada ibu Tiana terima kasih Pak Asro sebelumnya seperti waktu kita bicara di WA boleh saya tahu di sini kan sudah diajarkan tentang bioteknologi sudah ada mata kuliahnya mata kuliahnya wajib ya Pak wajib terus ada di semester berapa ya Pak abangnya bioteknologi ada di semester berapa saya juga gak hafal semester 1 6 oh 6 oke ada praktikumnya Pak sudah ada praktikumnya belum Pak Bagja ada Pak Bagja di di Pak Bagja praktikumnya kayaknya iya praktikumnya apa Pak Bagja biologi molekuler ya bukan bioteknologi ya Pak masih di mute Pak ya Pak Bagja di Mas Yagi praktikumnya belum belum teori biologi molekuler dengan biotek yang mengajar sih Pak Pak kalau biotek saya Alhamdulillah saya sendiri iya iya biar saya tahu bahwa memang sebetulnya anak-anak sudah terekspos ya dengan biotek semester 6 ya Pak ya oke berarti harusnya sudah menguasai dasar-dasarnya anak-anak ya insyaallah ya jadi gak terlalu susah juga untuk kita bercerita seperti itu terima kasih Pak Bagja jadi kalau saya tadi kata Pak Aslo saya adalah tokoh biotek kayaknya terlalu jauh ya Pak mungkin sekitar 10 tahun yang lalu mungkin ini gara-gara ya itulah mungkin Pak Bagja juga merasa ya kalau kita bicara tentang bioteknologi pada saat saya pulang di 2007 saya selesaikan S3 saya di ITB pulang ke kampus bingung kenapa karena labnya gak ada alatnya gak ada bahannya gak ada itu kan masalah biotek kan itu ya Pak betul betul padahal kita tuh pengen segala macam gitu jadi akhirnya yang saya pikirkan sebelum saya bisa melakukan bioteknologi saya harus melengkapi sarana-prasarana dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita naik ke struktural jadi akhirnya seperti Bapak saya juga waktu itu jalankan jadi Kaprodi dengan Kaprodi kemudian mulai ada hubungan kesana-sini akhirnya dapat grant dan baru bisa bikin lab seperti itu yang sekarang ada labnya di kami tapi ya akhirnya seperti itu Pak jangan seperti saya Pak ya nanti kalau sudah dapat labnya kembali lagi ke lab kalau saya malah keterusan terus akhirnya malah ngurus UKAI ngurus segala macam jadi saya banyak lupa bioteknologinya jadi Alhamdulillah pada hari ini Pak Aslul itu mengembalikan saya pada keilmuan saya kata orang keilmuan saya katanya keilmuannya kurikulum Pak jadi pada hari ini saya kembali keilmuan saya adalah bioteknologi saya akan coba waktu itu kita ngobrol dengan Pak Aslul kita mau ngobrol apa nih biotek karena biotek itu kan luas banget gimana kalau kita bicara pemanfaatan bioteknologi dalam farmasi ternyata saya aduk-aduk itu sampai 200 slide Pak bingung saya motongnya akhirnya saya coba kira-kira apa saja yang penting yang terkait dengan farmasi karena kalau farmasi sama biotek itu punya kesamaan dua-duanya ada aplikatif jadi dia bisa masuk kemanapun farmasi itu kan ke makanan masuk ke obat masuk kemana-mana masuk dan biotek juga hal yang sama jadi saya izin dulu untuk share screennya ya Pak oke ya Alhamdulillah adik-adik sekalian Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Wr. Wb kita ketemu lagi dalam kuliah tamu ini saya hanya coba men-share sedikit pengetahuan saya tentang bioteknologi sekali lagi karena saya tadi sudah cerita bioteknologi itu luas sekali nah kalau dari definisi kita tahu bersama bio itu kan sesuatu yang sifatnya biologis ya sesuatu makhluk hidup teknologi itu adalah suatu proses atau suatu teknik jadi kalau kita bicara tentang definisi bioteknologi sendiri itu adalah suatu teknik yang dia melibatkan makhluk hidup baik itu secara utuh atau bagian daripada makhluk hidup atau produk dari makhluk hidup itu kenapa kita bisa memanfaatkan itu karena kita sudah mendapatkan kedudukan dari Allah bahwa kita adalah seorang pemimpin gitu ya jadi kita kalifah dimana kita bisa memanfaatkan makhluk lain baik di keseluruhan bagian atau produknya adalah untuk melesaikan masalah pada manusia jadi itulah enaknya jadi kalifah kita bisa menggunakan semua makhluk lain seperti itu nah bioteknologi sendiri adalah suatu ilmu aplikatif jadi dia lahir dari pertemuan berbagai macam ilmu yang kemudian diaduk-aduk dan kemudian melahirkan suatu ilmu aplikatif seperti juga farmasi jadi kita lihat farmasi itu irisannya banyak sekali karena dia memang berasal dari berbagai macam ilmu pengetahuan sama dengan bioteknologi jadi kalau kita lihat ini ada pohon keilmuan daripada bioteknologi kita bisa lihat akarnya ini adalah ilmu-ilmu yang menyusun bioteknologi itu sendiri jadi ada disitu ada human ada animal plant anatominya fisiologinya kenapa? karena kita akan melakukan rekayasa itu menggunakan sehasat dalam human animal plant mikro seperti itu kita akan lihat adanya mikrobiologi kemudian juga karena levelnya adalah molekular maka kita juga mempelajari tentang molekular dan sel biologi kemudian karena produknya ada tentang imunologi tentang imun ada vaksin dan lain-lain kita juga harus menghasilai imunologi kemudian pada saat rekayasa itu kita mengubah-mubah alur metabolisme alur jalur metabolisme maka kita harus menguasai biokemistry yang kita gunting jelas itu adalah materi genetik maka kita harus menguasai genetik dan pada saat kita memproduksi kita akan melakukan fermentasi maka kita harus menguasai teknik kimia dan karena banyaknya sekali data ATGC yang jumlahnya bisa ribuan maka tentu saja kita memerlukan computer science jadi kuliah-kuliah ini yang memang harus kita dapatkan dulu sebelum kita bisa bicara tentang bioteknologi kuasai dulu ilmunya baru kita bisa bicara nah semuanya ini kemudian berpadu sehingga jadi diambil dari berbagai macam ilmu sehingga mereka melahirkan suatu ilmu yang sebagai bioteknologi dan ilmu itu dasarnya adalah biologi molekuler yang diambil dalam biologi molekuler itu mereka melakukan suatu rekaisa genetik dan analisisnya karena dia melibatkan banyak data maka dia harus menggunakan computer science sehingga computer science yang ada di dalam bioteknologi berkembang menjadi ilmu sendiri yang disebut sebagai bioinformatic nah itu yang menjadi batang daripada ilmu ilmu bioteknologi dan kita bisa lihat di atasnya di cabang-cabangnya adalah penggunaan daripada bioteknologi jadi itulah sebabnya kenapa bioteknologi itu tidak bisa dimiliki oleh salah satu fakultas saya ingat waktu sekitar tahun 2008 kami menyusun membuat S2 bioteknologi yang jadi masalah adalah menempatkannya di fakultas apa karena semua merasa memiliki pertandingan merasa memiliki pertemakan juga farmasi apalagi kedokteran sehingga kemudian bertengkar ini mau disimpan di mana sampai akhirnya kita berunding dengan para GB akhirnya biotek ini tidak bisa disimpan di salah satu fakultas dia ada di pasta saljana bersama dengan ilmu budaya dan lingkungan jadi memang dia adalah ilmu aplikatif yang ada di mana-mana jadi kalau misalnya adik-adik sekalian punya kesempatan kerja di lab bioteknologi jangan aneh kalau kalian akan ketemu sama orang pertemakan pertanian dan segala macam kadang-kadang dari fakultas hukum pun ada karena ada yang melakukan analisis produk-produk bioteknologi secara hukum seperti itu jadi kalau kita lihat kelompok-kelompok aplikasi daripada bioteknologi kita bisa lihat adanya yang di lingkungan ada yang perikanan kemudian juga ini ada yang pertanian kemudian kita lihat juga dia merambah ke forensik disitu kita lihat sekarang pada kasus-kasus misalnya kemarin kita ada pesawat jatuh itu ada deteksi yang menggunakan DNA forensik kemudian kita lihat juga ada yang daerah kita yaitu tentang farmastika tentang healthcare atau sebut sebagai medical bioteknologi kemudian juga ada drug development sendiri yang khusus seperti ini kemudian juga karena ilmu ini adalah suatu ilmu yang apa ya saya masih ingat waktu tahun 1995 saya skripsi pertama tentang biotek itu saya dibilang mempelajari ilmu setan kenapa karena berani-beraninya menggabung-gabungkan makhluk hidup menjadi suatu makhluk hidup sendiri dan itu bisa saja kemudian melahirkan monster seperti kita lihat film-film di Jurassic Park maka untuk mencegah terjadi hal tersebut maka bioteknologi adalah ilmu yang begitu tetap dijaga oleh berbagai macam aturan kita bisa lihat ada regulatory yang khusus seperti itu nah lalu dimanakah letaknya farmasi harus mempelajari bioteknologi jadi kalau kita lihat begitu luasnya bioteknologi ternyata farmasi itu tidak hanya berada di dalam medical bioteknologi di dalam jenis-jenis bioteknologi yang lain yang menyangkut pertenakan pertanian farmasi tetap terlibat jadi kita bisa lihat ini adalah kelompok bioteknologi yang paling tua yaitu tentang mikroba dimana yang penggunaannya yang paling tua adalah pembuatan bir wine roti kayak gitu-gitu ya itu adalah fermentasi nah baru tahun 1960 kita mengenal apa yang disebut sebagai genetik dan molecular biology karena pada tahun 1960 itu perang dunia sudah berakhir orang kembali ke dalam ilmu ketahuan dan yang hal pertama yang mereka menarik adalah diri mereka sendiri jadi mereka mempelajari diri mereka sendiri sampai tingkat molekuler nah kemudian dari tahun itulah kemudian penemuan-penemuan luar biasa di dalam biologi molekuler yang melahirkan bioteknologi baru yang tadinya masih ke arah fermentasi sekarang bergerak ke alah rekesi genetik nah pada bioteknologi mikroba ini kemudian ditemukan ada tiga metode utama yang menjadi bioteknologi medurin yaitu adalah gen cloning genetik engineering dan rekombinan DNA technology saya yakin adik-adik semua sudah paham tentang ini hanya kalau kita lihat di film-film apalagi kalau kita filmnya Jurassic Park kita bisa melihat sekali ya bahwa orang yang menulis buku tentang Jurassic Park itu menguasai ilmu ini dan ternyata teknik-teknik yang ada itu sebetulnya bukan suatu teknik satu teknik tetapi sebetulnya adalah tiga teknik yang pertama ada gen cloning yaitu gen cloning itu adalah kita pengen tahu dimanakah letak suatu gen jadi misalnya kita ingin tahu gen yang menentukan rambut kita keriting itu ada di mana kemudian kita memperbanyak maka itu sebagai gen cloning kemudian kalau genetic engineering kalau kita sudah dapat tahu gennya kita pengen manipulasi supaya dia bentuknya berbeda maka disebut sebagai genetic engineering atau genetik sedangkan rekomenan DNA technology adalah menggabungkan dua DNA dari sumber yang berbeda nah pada saat di Jurassic Park kita bisa lihat ketiga-tiganya berlangsung terutama rekomenan DNA technology karena kita bisa lihat lahirnya dinosaurus itu adalah hasil pengetahuan yang didapatkan dari nyamuk yang dia terperangkap dalam fosil kemudian bagian-bagian yang kosong mereka tutup dengan DNA dari katak seperti itu jadi kita bisa rekomenan DNA technology dan kita bisa melahirkan makhluk-makhluk yang sudah punah seperti itu nah inilah yang disebut sebagai dasar daripada bioteknologi modern anak-anak yakin saya mahasiswa kita sudah paham ini semua apapun bidang ilmunya mau di pertanian 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 farmasi atau kedokteran selalu menggunakan ketiganya tadi yang berbeda adalah gen yang diinsersikan jadi kalau kita lihat kalau kita mau menggabungkan apa teknik-teknik tadi kita yang pertama adalah melakukan gen cloning kita kenali dulu daerah mana yang mau kita clone misalnya saja ini adalah gen insulin kita kenali kemudian kita isolasi DNA-nya seperti ini kemudian kita potong supaya dia bisa banyak maka kita harus memperbanyaknya menggunakan plasmid nah kemudian kita selipkan ke dalam sini nah di luar sini dia tidak akan bisa memperbanyak maka dia harus ditransformasikan ke dalam sel hidup nah di dalam sel hidup dia akan melakukan perbanyakan di mana plasmid tersebut juga akan memperbanyak diri dan pada saat dilakukan transkripsi dan translasi maka protein-protein yang dikode oleh gen yang kita titipkan akan dihasilkan nah perbedaan-perbedaan dari bidang-bidang tadi adalah di antara gennya kalau kita di farmasi yang kita insersikan misalnya adalah gen insulin growth hormone tapi kalau orang-orang pertanian yang insersikan adalah misalnya gen untuk pest resisten dan lain-lain tapi tekniknya sama jadi kalau di lab biotek itu senang sekali karena kita bisa bertemu dengan banyak orang nah kenapa kita melakukan manipulasi kita karena kita memang manusia yang tidak pernah puas gitu jadi kita menginginkan banyak hal yang bisa mempermudah hidup kita misalnya saja kita memerlukan berbagai macam enzim enzim itu bisa dipakai untuk berbagai macam hal dari mulai untuk obat ada juga yang untuk misalnya makanan seperti kita lihat hari ini kita bisa makan es krim wals yang dengan rasa yang sangat lembut itu karena menggunakan enzim atau kita bisa menggunakan celana jeans yang tidak keras itu juga karena menggunakan enzim kemudian juga dengan adanya enzim maka proses produksi yang lama bisa menjadi lebih tepat yang lain adalah melakukan dekontaminasi jadi misalnya saja untuk farmasi itu selalu produksinya akan ada waste dan kita bisa menggunakan berbagai macam teknik atau bakteri-bakteri yang bisa menguraikan produk-produk limbah daripada farmasi kemudian mikroba-mikroba ini menjadi penting kenapa? karena pertama kali dilakukan rekayasa genetik adalah pada sel mikroba karena sel mikroba itu satu sel adalah satu makhluk hidup sehingga kalau kita rekayasa akan terlihat perbedaannya beda dengan kita kalau kita rekayasa satusan susah untuk kelihatannya seperti itu jadi kalau kita mau melakukan produksi enak sekali kalau kita bisa menggunakan mikroba bisa kita produksi misalnya human medicine seperti insulin dan human growth hormone nah jadi kalau kita lihat di bioteknologi mikroba farmasis juga bisa terlibat lalu bagaimana dengan agriculture kayaknya kita tidak di pertanian bu kita tahu bahwa produk daripada agriculture disebut sebagai GMO atau genetically modified organism kalau plant berarti genetically modified plant nah kita bisa terlibat juga di dalam sini misalnya saja kita tahu ada suatu tanaman yang namanya purwoceng purwoceng itu adalah bahan untuk berbagai macam obat terutama jamu jamu tradisional purwoceng ini sangat sulit ditemukan karena dia adanya di puncak-puncak gunung dan karena banyak sekali yang menggunakan maka purwoceng ini semakin sulit dicari nah kalau kita sekarang mau bermain dengan rekayasa dengan pertanian bisa saja kita cari gen-gen apa yang memproduksi metabolit-metabolit yang memang diperlukan dalam purwoceng kemudian gen-gen ini kita insersikan misalnya pada jagung pada strawberry dan lain-lain sehingga kita tidak perlu mencari purwocengnya jadi bisa saja kita melakukan penelitian itu bersama-sama dengan orang pertanian jadi niatnya dengan menyelamatkan tanaman-tanaman yang metabolitnya luar biasa yang kita sekarang bisa dapatkan di tanaman biasa seperti itu nah tanaman-tanaman ini merupakan pilihan kedua setelah kita memproduksi gen kita di dalam mikroba kenapa karena kalau di dalam tanaman kita tidak perlu memeliharanya secara steril kita bayangkan kalau kita insersikan pada mikroba mikroba itu harus dipelihara secara steril tapi kalau di tanaman tidak kita insersikan dan dia bisa tumbuh seperti biasa di dalam di atas tanah dan kita bisa tetipkan itu macam-macam mau vaksin bisa antibody monoklonal bisa dan kita melakukan prosesnya sebagai molecular farming dan itu mudah sekali jadi tanaman-tanaman ini juga edible bisa mudah dimakan kalau kita lihat orang Jepang orang Jepang itu adalah bangsa yang paling takut disuntik mereka itu menitipkan vaksin-vaksinnya itu di dalam tanaman jadi mereka kalau misalnya vaksin itu misalnya makan stroberi dimana di dalam stroberinya itu ada gen yang menghasilkan protein-protein virus jadi misalnya seperti covid kita ambil saja RNA-nya jadi DNA kalau dia virus RNA jadikan DNA DNA-nya kita insersikan dalam stroberi maka dia menjadi vaksin seperti itu jadi mereka termasuk bangsa yang sangat tak sakut disuntik sama ternyata sama bangsa kita banyak yang cerita disuntik vaksin seperti itu nah tekniknya kalau saya terus terang saya lebih suka dengan tanaman walaupun tanaman itu punya kesulitan tersendiri kenapa karena dia punya batang yang sangat keras maka kalau kita mau menginsersikan ke dalam tanaman kita harus baik-baik pada satu bakteri yang namanya agrobacterium tumifacien karena apa bakteri ini mampu menembus tanaman dan dia bisa menginsersikan gen titipan kita kepada tanaman tadi jadi kita bisa membuat tanaman itu memproduksi apapun yang kita inginkan dengan teknik seperti itu ini yang juga dikuasai oleh orang pertanian jadi kita bisa lihat mereka membuat misalnya bitikon bitikon itu yang diinsersikan adalah gen dari basilus tungrensis basilus ini punya racun namanya racun biti racun biti ini kalau dimakan oleh serangga serangganya mati tetapi racun biti ini tidak berpengaruh pada manusia jadi mereka bisa menghasilkan suatu jagung yang dia tahan terhadap hama tetapi jadi dia dipeliharanya gampang tetapi dia bisa juga aman pada manusia produk yang lain yang bisa kita bisa lihat ini adalah golden rice ini golden rice ini adalah beras yang dititipkan karotin ini biasanya titipan daripada ibu-ibu muda karena biasanya mereka itu agak kesulitan untuk memaksa anak-anaknya makan wortel padahal di sana banyak sekali ada vitamin ada karotin dan lain-lain mereka meminta dititipkannya pada beras kita akan lihat bentuknya adalah golden rice cara memasukkannya bisa kita tadi menggunakan teknik pakai agrobakterium sebetulnya tidak terlalu sulit pakai agrobakterium cuma di kultur bersama pada suhu tertentu nanti agrobakteriumnya masuk dimana agrobakteriumnya sudah kita titipkan gen kita lalu supaya lebih gampang pada saat supaya infeksinya gampang bisa kita juga melakukannya menggunakan kultur jaringan jadi kultur jaringan kalau kita lihat gampang seperti pada anggrek seperti itu perbanyakan anggrek itu menggunakan kultur jaringan kita bisa gabungkan dengan infeksi menggunakan agrobakterium kemudian bagaimana dengan animal apakah farmasi juga terlibat karena selain tadi pada mikroba pada tanaman kita juga bisa menggunakan hewan sebagai bioreaktor tapi masalahnya kalau pada hewan kita kan tidak bisa petik masa kita petik telinganya kita petik matanya kan tidak mungkin jadi yang kita bisa lakukan kita harus menitipkan gennya pada female jadi binatang yang betina kenapa karena kita akan mendapatkan produknya itu pada susunya jadi kalau misalnya tadi kita mau mendapatkan vaksin itu pada strawberry kalau kita pada animal kita akan meminum susu dimana dalam susunya itu ada protein virus sehingga kita akan mendapatkan imunitas kalau sudah minum susu itu kemudian akan menghasilkan antibody dan antibody itu akan melindungi kita kemudian animal biotechnology ini juga menyediakan lahan lain buat farmasi yaitu gen knockout experiment jadi maksudnya begini jadi kalau kita misalnya punya serangkaian gen yang di dalam tubuh kita kita pengen tahu fungsi yang satu-satu tidak mungkin kan misalnya Pak Aslo saya rusak deh gennya eh taunya matanya hilang tidak akan mau jadi apa yang kita lakukan kita lakukan perusakan itu pada hewan jadi di knockout gennya sehingga pada saat nanti tampilannya oh hilang ini maka kita tahu fungsinya jadi itu untuk kenapa karena antara gen pada manusia dan pada hewan itu banyak sekali similarnya yang lain adalah mendesain dan mentesting drug jadi kalau kita lihat kita sudah biasa menguji menguji obat-obatan kita pada hewan tetapi kadang-kadang hewan-hewan ini harus modifikasi modifikasi menjadi nude mouse misalnya karena apa karena ada satu kondisi-kondisi yang dia tidak sama dengan manusia misalnya saja pada kasus HIV kalau kita menguji obat yang anti HIV ketikus yang tidak akan bisa kenapa karena H nya itu human maka yang harus kita lakukan adalah merekayasa struktur luar daripada membran sel tikus itu mirip dengan membran sel manusia sehingga kemudian virus HIV itu bisa menginfeksi dan kemudian tikus itu menjadi tikus HIV baru kita uji dengan obat-obat anti HIV karena kita tidak mungkin menguji obat-obat anti HIV kita cari orang HIV ini cobain taunya mati itu tidak ada yang mau jadi kita terpaksa membuat tikus-tikus rekayasa genetik jadi ini termasuk animal bioteknologi bidang kita adalah di farmasi untuk mengerjakannya kemudian yang lain dari animal bioteknologi ini adalah sebentar ini agak susah untuk pindah sebentar nah pindah kita lihat ini adalah daerahnya animal bioteknologi yang banyak tidak disukai orang yaitu animal cloning jadi ternyata di dalam animal ini kita bisa mampu memaksa animal itu melahirkan anak-anak yang bukan berasal dari sel telur mereka dengan teknik yang disebut sel nucleus cancer process jadi kalau misalnya adik-adik bertanya bagaimana kita menciptakan dinosaurus di dalam Jurassic Park maka teknik ini adalah yang ini yang digunakan adalah sel nucleus cancer process jadi kalau kita bisa lihat tekniknya adalah seperti di sebelah kanan ini ini adalah untuk melahirkan doli doli ini tahun 1977 yaitu suatu domba yang dia dihasilkan dari dua induk kalau kita lihat dua induknya dua induk betina jadi kita bisa lihat di sini tapi sebenarnya bisa jantan karena yang diambil adalah bukan sel telur untuk yang satu kita pakai sel somatiknya jadi kalau kita lihat di sini diambil adalah sel telurnya kemudian inti sel telurnya dibuka diambil kita ambil dari inti sel yang berasal dari somatiknya yang dia diploid kalau yang di sini kan dia haploid dimasukkan kita lihat cara masukannya menggunakan teknik ini kemudian nanti diperbanyak di dalam coam petri dan kemudian dimasukkan lagi ke dalam domba jadi kita lihat yang yang punya inti selnya adalah yang putih tetapi kita masukkan ke yang biru kita bisa lihat bahwa yang keluar adalah yang putih jadi bisa terbayang kalau misalnya sekarang kita masukkan ke dalam sel telur ini adalah inti sel daripada dinosaurus kemudian kita masukkan ke dalam domba yang keluar adalah dinosaurus itu teknik yang digunakan untuk menghasilkan dinosaurus di Jurassic Park tetapi ini sangat mengujudkan dunia karena ini adalah suatu potensi untuk menghasilkan human cloning jadi kalau misalnya saya menemukan satu rambut Pak Aslo misalnya saya ambil inti selnya saya masukkan ke dalam telurnya domba yang saya keluarkan intinya seperti saya masukkan inti selnya Pak Aslo masukkan ke dalam domba maka nanti yang keluar adalah Pak Aslo Junior seperti itu dan itu kita bisa lihat potensial human cloning ini karena etiknya harus dijaga karena bisa saja ini hasil-hasil daripada human cloning ini dilahirkan hanya untuk dipreteli suku cadangnya saja bagian-bagiannya karena ini ada bukunya ada satu buku bagus yang judulnya adalah My Sister Keeper di dalam My Sister Keeper itu cerita tentang suami istri yang dia punya anak yang sakit segala macam kemudian dia memutuskan untuk melakukan human cloning menghasilkan adiknya dengan teknik ini kemudian diberikan human growth hormone sehingga cepat sekali pertumbuhannya kemudian dipreteli semua organnya sehingga kemudian si clone ini melakukan pergi ke pengadilan dan mengatakan bahwa saya bukan My Sister Keeper seperti itu jadi bagus banget karena itulah kenapa perkembangan untuk cloning ini itu agak dihambat saat ini tidak boleh dilakukan terhadap manusia tetapi kalau kita lihat pada hewan itu dibolehkan kita lihat ini adalah copycat ini adalah cloning-cloning dari kucing dan kita bisa lihat yang sebelah sini itu adalah kucing yang sama tapi berforesensi jadi ini isengnya orang-orang dari Korea dimana ke dalam kucing-kucing ini diberikan diinsersikan gen ubur-ubur sehingga pada saat gelap mereka berforesensi seperti ini jadi ini adalah animal biotechnology jadi kita bisa melakukannya kita juga bisa masuk ke dalam sini dengan menitipkan misalnya gen-gen insulin dan lain-lain yang berproduksi adalah hewan seperti itu sekali lagi dia harus female jadi transgeniknya harus female kemudian kita lanjut lagi ini adalah forensic biotechnology kok kayaknya tidak nyambung sama farmasi kenyataannya di DNA forensic Jakarta itu ada orang-orang farmasi terutama karena banyak sekali sekarang kematian-kematian yang disebabkan karena masalah racun kemudian ada obat overdosis dan lain-lain kalau kita lihat kasusnya Mirna kopi Vietnamnya Mirna itu salah satu saksi ahlinya adalah orang farmasi Prof. Gelge Wirasute dari Udayana dan dia memang bidangnya adalah farmasi forensic jadi tugas kita di dalam forensic ini adalah mengidentifikasi penyebab kematian tetapi kenyataannya pada saat kita berada di dalam farmasi forensic kita juga diberikan tugas untuk mengidentifikasi dulu siapa korbannya baru kita lakukan siapa apa penyebab kematiannya jadi di dalam forensic pun ada farmasi kalau di dalam forensic bioteknologi kita akan lihat lahan yang kita perhatikan berbeda dengan bioteknologi jadi kalau bioteknologi kita bicara tentang gen tetapi kalau di dalam farmasi forensic kita bicara di luar gen yaitu daerah intergenic dan daerah intron di dalam gen dimana di dalam daerah intergenic dan di daerah intron itu adanya fingerprint manusia jadi identitas kita siapa ada di dalam daerah intergenic dan daerah intron jadi pada kasus-kasus misalnya pelendakan WTC kemudian ada tsunami Aceh maka inilah yang dilakukan membaca daerah intergenic dan daerah intron ternyata orang farmasi banyak juga yang terlibat di sana jadi farmasi forensic itu biasanya adalah untuk mencari bukti kejahatan atau juga untuk membuktikan tentang parentage jadi ini anak siapa kemudian juga mengidentifikasi human remain pada kasus misalnya kemarin jatuhnya pesawat Sriwijaya Air kita bisa bilang bahwa hari-hari pertama itu identifikasi bisa dari sidik jari kemudian dari bentuk gigi pola gigi tetapi setelah tiga hari terendam dalam air laut itu yang bisa dipakai adalah DNA forensic jadi membaca daerah intergenic dan daerah intronnya dan luar biasa Allah menciptakan kita dengan KTP yang ada di dalam sel kita dimana di dalam pembacaan seperti ini itu statistiknya adalah 1 banding 80 kwadraliun manusia jadi artinya bahwa pola kesamaannya antar manusia itu adalah 1 banding 80 kwadraliun jadi hampir-hampir tidak sama seperti itu yang kemudian juga kita bisa menggunakan untuk endangered species jadi misalnya kita simpan yang sudah mau punah kita simpan DNA-nya suatu saat kita misalnya pengen lihat banteng jawa sudah punah kita bisa masukkan lagi ke dalam sel dengan teknik yang tadi kemudian kita bisa menghasilkan banteng jawa lagi yang lain adalah tugasnya farmasi adalah track dan conference split of disease ini adalah contoh misalnya di Amerika Serikat jadi ada satu kejadian di Amerika Serikat ada satu desa yang semua penduduknya meninggal jadi kemudian dari DNA DNA foransi itu mencari di dalam tubuh korban-korban tadi mencari DNA yang bukan DNA manusia lalu mereka menemukan satu DNA asing lalu mereka mencari di sekitar tempat kejadian perkara itu DNA asing itu ada di mana ternyata ada di dalam air ternyata kematian satu desa itu disebabkan karena adanya kontaminasi E.coli di dalam air minum dimana E.coli tadi adalah E.coli mutan yang bisa yang dia menghasilkan suatu produk racun dan membunuh seluruh desa 10 penduduk desa jadi ini forensik seperti itu kemudian kita lihat lagi ini juga bioremediasi teknik lingkungan ada farmasi di sini iyalah kenapa karena kita itu kalau kita misalnya terlibat dalam produksi obat maka biasanya kita akan mendapatkan limbah dan limbah yang paling banyak itu adalah limbah-limbah yang mengandung metano yang kalau kita buang ke lingkungan pasti akan meracuni lingkungan maka apa yang kita bisa lakukan kita adalah merekayasa bakteri-bakteri yang pemakan metano bagaimana mungkin karena bakteri itu kalau kena alkohol aja udah mati sekarang dia bisa makan metano itu bisa saja jadi rekayasa genetik itu bisa menyebabkan kita menghasilkan suatu makhluk-makhluk hidup yang dia bisa menghasilkan yang tidak biasanya seperti itu nah seperti ini jadi ini adalah jadi biasanya itu kalau melakukan pengolahan limbah di farmasi itu sudah di dalam bak seperti ini kita lemparkan saja bakteri pemakan metano maka dia akan menguraikan metano kemudian setelah sekian lama air ini dialirkan ke kolam yang ada ikannya kalau ikan-ikannya tidak mati baru dibuang keluar jadi memang bioremediasi memerlukan juga biotek dan farmasi itu terlibat dalam menghasilkan berbagai macam produk buangan kemudian kita bisa lihat juga ini adalah perairan kenapa kok ada di perairan juga kalau kita lihat ini di dalam perairan itu ada yang pertama adalah adanya aquaculture jadi kalau aquaculture itu biasanya orang-orang di perikanan itu bilang kita memberikan lingkungan yang terbaik supaya ikannya jadi paling gede tetapi segede-gedenya juga tidak mungkin ikan teri itu jadi ikan paus seperti itu kalau kita mau membuatnya menjadi besar seperti itu maka kita harus melakukan rekesan genetik lalu di mana letak farmasinya letaknya ada di bawah sini jadi kalau kita lihat di di dalam perikanan di daerah-daerah yang yang biasanya punya keadaan sangat ekstrim kita akan mendapatkan produk-produk laut yang luar biasa seperti misalnya plankton dan snail itu di perikanan itu bisa menghasilkan berbagai macam molekul-molekul anti-cancer dan anti-tumor dan kita tahu bahwa negara kita adalah negara bahari saya pernah ke Sulawesi kemudian kita pernah sama-sama menyelam di sana ternyata mereka cerita sangat-sangat sedikit sekali peneliti Indonesia yang tertarik terhadap baharinya padahal kalau mereka masuk ke dalam sana itu luar biasa indah jadi dalamnya itu warna-warni luar biasa dan misalnya seperti di Sulawesi itu dia hanya ada di situ dia memang khas yang tidak ada di tempat lain dan kita bisa lihat beberapa yang kita sentuh saja itu terasa terbakar di tangan jadi biasanya yang terasa terbakar di tangan biasanya punya moleku untuk anti-canser jadi penelitiannya masih berlangsung sampai sekarang dan beberapa sudah diketahui punya aktivitas anti-canser yang luar biasa dan nanti kalau misalnya sudah dapat produknya bisa kita kembalikan lagi kita klonkan lagi misalnya pada tanaman yang mudah kita terdapatkan seperti itu kemudian ini adalah daerah kita jelas ini adalah medical biotechnology merupakan suatu ilmuwan yang merupakan berbagai macam gabungan dari ilmu genetik biologi sel dan berbagai macam ilmu lainnya yang tujuhnya akan menghasilkan obat-obat di masa depan dimana obat-obatan tersebut itu bukan hanya untuk mengobati tetapi juga untuk preventif jadi misalnya saja adalah vaksin dan serum jadi itu termasuk dari daerah bioteknologi medik kemudian juga ada alat-alat diagnosis kalau kita lihat sekarang kalau jalan-jalan harus pakai swab pakai PCR pakai antigen dan lain-lain itu adalah juga produk-produk bioteknologi jadi preventif diagnosis dan treatment nah kemudian kita lihat medical biotechnology sendiri ternyata sangat-sangat luas jadi kalau kita bicara dari mulai detecting dan diagnosi kemudian juga membuat produk-produk obat yang baru kemudian juga ada gen terapi ada regeneratif medicine yang diceritakan Pak Aslo tadi dan ada human genome project kita akan lihat secara selintas ini adalah untuk mendiagnosis mendiagnosis itu di sini termasuk juga dia membuat kalau untuk mendiagnosis kita mempelajarinya bukan pada manusia kita bisa menggunakan adalah model kenapa karena manusia dan hewan itu punya banyak sekali gen yang yang sama jadi kalau kita menguji sesuatu itu kita bisa menggunakan hewan model tidak menggunakan manusia jadi biasanya hewan-hewan model ini digunakan sebelum fase klinik jadi kita biasanya kan kalau misalnya kita uji toksisitas dan lain-lain kita menggunakan hewan-hewan tadi nah kita tahu bahwa fase klinik itu ada fase ke satu yang dia lebih ke arah keamanan kemudian yang kedua adalah ke arah efektivitas jadi yang ketiga adalah dia efektivitas dalam berbagai macam populasi seperti itu tapi itu hanya bisa dilakukan kalau kita cobakan pada hewan-hewan ini nah hewan-hewan ini adalah hewan-hewan model yang dikondisikan seperti manusia seperti itu kemudian kita bisa lihat juga ini kita mempelajari human disease misalnya saja tentang obesitas obesitas itu obesitas itu ternyata pada saat kita temukan juga pada tikus pada tikus itu ternyata ada suatu gen yang namanya gen leptin bahwa kalau adanya gen leptin ini menghasilkan suatu hormon yang disebut sebagai leptin yang kalau sampai terganggu gennya atau terganggu proteinnya akan menyebabkan obes ternyata gen ini sama ada pada manusia jadi kalau pada manusia gen leptinnya itu rusak maka terjadilah obesitas jadi ini akan kemudian membuat suatu cara untuk mengobati obesitas terutama pada anak-anak adalah dengan mengatur gen leptin tersebut kemudian kita lihat lagi tentang apoptosis apoptosis itu kita pelajari malah pada cacing kita tahu kalau cacing itu terpotong dia akan bisa hidup sendiri tumbuh sendiri ternyata mereka punya kemampuan apoptosis yang luar biasa kenapa karena dari 959 selnya jenis selnya dia 131 adalah mampu melakukan apoptosis dengan seperti itu kita bisa paham kenapa suatu janin yang dikandung seorang ibu bisa cacat karena kegagalan apoptosisnya atau terjadinya berbagai macam penyakit seperti Alzheimer dan lain-lain kemudian kita juga bisa mempelajari bagaimana serangan jantung itu terjadi dengan cara mempelajari tikusnya itu dibikin menjadi kolesterol tinggi ternyata kolesterol tinggi itu bisa menyebabkan heart attack apa yang menyebabkan kolesterolnya tinggi itu ternyata karena kerusakan pada satu gen berarti kalau gen itu diatasi kerusakannya maka kita bisa mendapatkan suatu cara untuk mengatasi serangan jantung yang lain adalah yang saya ceritakan tadi tentang HIP bagaimana tikus itu dimodifikasi pemukaan membran selnya sehingga dia menjadi tikus HIV kemudian kita ujikan obat-obat anti-HIV ke tikus-tikus tersebut yang sebut sebagai nude moles kemudian kita bisa lihat lagi untuk deteksi yang tadi penyakitnya bahkan bisa dilakukan pada saat makhluk hidupnya atau manusianya belum lahir jadi kita menggunakan teknik yang disebut sebagai amniocentensis dan korionic virus sampling jadi kalau amniocentensis yang kita ambil adalah dari cairan ketuban itu bisa dilakukan pada bayi yang usianya baru 4 bulan atau 16 minggu sedangkan untuk yang 8 minggu atau baru 2 bulan kita ambil kita colek ada korionic seluruh samplingnya untuk tahu apa untuk tahu bahwa kira-kira bayi yang dilahirkan itu ada masalah kromosom atau gen yang mutasi atau bagaimana adalah untuk mengatasi supaya tidak terlahir anak-anak yang cacat ini biasanya dilakukan untuk daerah-daerah yang memang kena misalnya Chernobyl ada nuklir seperti itu orang-orang Jepang biasanya melakukan seperti ini karena banyak sekali sampai tahap sampai generasi yang sekarang itu masih ada pengaruh daripada bom atom yang dulu kita bisa lihat ini bisa diambil seperti ini cairannya kemudian di centrifuge kemudian kita lihat ada masa selnya kenapa ada masa selnya di dalam air ketuban kita tahu bahwa kita itu sebenarnya adalah perenang ulung pada saat di dalam kandungan ibu kenapa karena kita adalah makhluk air di dalam kandungan ibu berenang di dalam air ketubannya pada saat kita berenang maka sel-sel kita lepas di dalam air ketuban sehingga kalau air ketuban itu kita ambil kita centrifuge maka akan ada sel-sel daripada bayi kemudian sel-sel bayi ini kemudian diperbanyak dengan cara kultur sel dan kemudian kita isolasi kita mendapatkan komosomnya kita lihat contohnya ini ada masalah pada kromosom ke-21 pada kromosom ke-21 semua kromosom kita kan diploid satu dari ayah satu dari ibu jadi kita punya 23 pasang dari ayah 23 pasang dari ibu tetapi kita bisa lihat pada kasus ini di kromosom ke-21 itu ada tiga yang disebut sebagai trisomi ini adalah penyebab masalah keterbelakangan mental jadi ini dengan dengan wajah yang khas seperti ini yang disebabkan karena adanya pembelahan sel pada saat ibu sedang hamil itu biasanya terjadi suatu gangguan apakah suatu gangguan emosional ataukah dia memakan sesuatu makanan yang menyebabkan dia memutasi yang mempengaruhi mutasi pada pembelahan sel anak-anaknya sehingga menghasilkan anak-anak yang cacat seperti itu di luar negeri itu banyak sekali yang mereka itu sebelum anak-anaknya lahir pengen tahu calon anaknya itu tira-kira sempurna atau tidak dan biasanya kalau usianya masih dua bulan itu ternyata cacat mereka bisa meminta untuk diukurkan seperti itu walaupun mungkin secara etik kita harus bicara tentang etik karena itu adalah manusia kemudian detekting genetic disease juga bisa menggunakan teknik yang lain kita lihat berbagai macam teknik ini adalah sebagai fluorescent in situ hybridisasi ini biasanya kita lihat ini adalah contoh ini untuk leukemia jadi leukemia itu terjadi karena adanya tukar-menukar antara kromosom 9 dan kromosom 22 jadi kromosom 9 dan 22 itu tukar-tukar tempat jadi sehingga seperti ini nah fluorescent in situ hybridisasi itu dia bisa bisa mencari kromosom ke-9 dan ke-22 karena urutannya mirip kemudian dia tempel kemudian dia akan membaca posisi gen 9 dan 22 ini normal atau tidak jadi kita bisa tahu bahwa bahkan sebelum leukemia itu terdeteksi bahwa sudah ada kelainan genetiknya tinggal kemudian diekspresikan menjadi suatu penyakit kemudian ini adalah juga untuk mendeteksi penyakit genetik jadi kalau misalnya saja kita lihat ini adalah untuk cycle cell anemia cycle cell anemia itu sel darahnya berbentuk bulan sabit sehingga umurnya juga pendek itu kita bisa lihat ini adalah gen normal globin normal itu kita lihat pakai kita potong menggunakan enzim yang namanya DDE1 kalau pada normal itu kita menghasilkan potongan seperti ini sedangkan kalau dia permutasi menjadi cycle cell kita mendapatkan tiga potongan jadi kalau kita lihat ini yang orang normal mendapatkan dua potong yang cycle cell mendapatkan tiga potong DNA jadi ini adalah untuk alat deteksi yang lain adalah menggunakan teknik yang disebut sebagai ASO-ALEL Specific Oligonucleutide Analysis yang ini adalah untuk mengetahui karena kita punya dua alel satu dari ayah dan satu dari ibu kita bisa mendeteksi alel mana yang rusak menggunakan teknik ASO-ALEL Specific Oligonucleutide Analysis seperti itu yang lain adalah yang disebut sebagai mendeteksi SNIP SNIP itu adalah suatu mutasi titik yang terjadi pada gen-gen tertentu yang biasanya ada dalam satu populasi kalau kita lihat di sini ya biasanya SNIP ini tidak jadi masalah tetapi kalau pada tempat yang merupakan fungsional daripada enzim itu bisa menghasilkan masalah karena SNIP ini adalah penyebab dari berbagai macam kondisi berbeda dari suatu penyakit kita contohkan saja untuk diabetes diabetes itu kita melihat banyak sekali obat untuk diabetes kenapa sih tidak hanya satu obat ternyata diabetes itu disebabkan oleh mutasi pada titik-titik gen yang berbeda jadi kalau kita bisa lihat SNIP adalah penyebab kondisi yang berbeda pada suatu penyakit itu juga yang menyebabkan misalnya seperti ini kita anggap saja analoginya ada seperti ini orang Sunda itu biasanya makan cengek dia tidak sakit perut orang Padang itu biasanya makan cabai merah tidak sakit perut tapi kalau kita tukar orang Sunda makan cabai merah orang Padang makan cengek sakit perut kemudian kalau kita lihat orang Jawa minumnya itu adalah air manis teh manis orang Sunda pakai air teh yang biasa tidak pakai gula kalau orang Sunda sekarang minum dengan teknik orang Jawa itu biasanya diabetes seperti itu itu yang menyebabkan ini adalah apa yang disebut sebagai SNIP jadi biasanya SNIP itu ada di dalam suatu populasi itu yang menyebabkan kenapa suatu obat itu mungkin bisa digunakan oleh orang Eropa tetapi tidak bisa digunakan oleh orang Indonesia karena SNIPnya berbeda dengan mengenali SNIP-SNIP itu maka kita juga bisa mendeteksi sebetulnya kita akan sakit apa dengan teknik yang disebut sebagai DNA microarray atau gen chip jadi biasanya orang-orang di luar negeri itu sering datang ke memeriksa SNIP mereka dengan cara seperti ini jadi kita diambil DNA-nya kemudian kita lihat kita lihat juga dari keluarganya kemudian ditempelkan pada DNA SNIP yang sudah dikenali bahwa itu adalah DNA-DNA SNIP penyakit kalau cocok maka kemudian tergambar warna-warna seperti ini jadi dengan cara menggunakan DNA microarray kita akan tahu bahwa di dalam tubuh kita itu ada gen-gen penyakit apa bahwa kita akan kanker ini kanker itu kanker apa sebelum kita sakit dengan menggunakan DNA microarray ini maka dokter akan memberikan saran untuk pola hidup seperti apa supaya karena gennya sudah ada supaya tidak aktif gen-gennya jadi ini adalah namanya DNA microarray nah ini bentuknya seperti ini saja ya ini adalah di dalam sini ada beribu DNA single strand yang ditempelkan di sini dimana di sini mewakili semua SNIP penyakit jadi kalau misalnya nanti kelihatan ada warna merah seperti ini berarti kita akan sakit itu walaupun belum dan tergantung kita akan mengaktifkan gen itu atau tidak tergantung daripada pola hidup kita kemudian karena tadi mengatakan bahwa penyakit itu sangat tergantung daripada bentuk urutan DNA-nya maka kemudian lahirlah suatu ilmu yang disebut sebagai farmakogenomik jadi adalah suatu pengobatan yang berdasarkan pada pola genetiknya jadi katanya tadi kata Pak Aslo bahwa kita nanti obat itu resepnya akan berbeda ya karena nanti itu resepnya akan seperti ini diabetes termutasi pada gen A maka kalau termutasi pada gen A obatnya A kalau pada gen B obatnya B seperti itu jadi nanti farmakopenya mungkin akan berubah juga karena sudah ada personalized medicine yang disebut sebagai farmakogenomik seperti itu kemudian biotek juga menyediakan produk-produk kita untuk melakukan deteksi baik itu berdasarkan DNA maupun menggunakan protein protein ini kita melihat ini banyak sekali metode-metode yang labelnya pakai protein biasanya ada antibody di dalam di dalam tesnya kemudian target proteinnya ditangkap oleh satu antibody kemudian ditangkap lagi menggunakan antibody kedua kemudian ditambahkan suatu substrat yang nanti akan berubah warnanya kalau ditambahkan suatu enzim jadi ini adalah deteksi dan kita bisa melihat deteksi-deteksi ini baik mulai dalam bentuk strip test dan lain-lain itu adalah produk-produk daripada bioteknologi kemudian itu yang pertama produk-produk yang kedua adalah produk-produk medical kita akan lihat produk-produknya produk-produk dari bioteknologi ini banyak sekali namanya kita sebut sebagai biologi medical product ada biological drug ada biotek drug biotek product biologi 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 produk yang semuanya adalah sama jadi kita sebut sebagai produk biologis kalau tadi Pak Asul bicara tentang UKAI maka produk biologis adalah salah satu kompetensi yang harus dikuasai dalam kompetensi dan pada SKAI 2021 yang saat ini sedang dikerjakan itu pun produk-produk bioteknologi atau produk-produk biologis merupakan salah satu kompetensi daripada apotekar nah kita lihat apa sih yang disebut sebagai produk biologis yaitu produk yang diproduksi oleh makhluk hidup atau di ekstraksi dari sumber makhluk hidup jadi termasuk dari tanaman dari hewan dan lain-lain itu adalah produk-produk biologis termasuk diantaranya juga adalah produk-produk yang hasil rekayasa genetik seperti ini kita rekombinan DNA technology itu semuanya juga adalah produk-produk biologis nah kalau kita bilang produk biologis ada lawannya yang disebut sebagai small molecule drug jadi kalau kita bisa lihat ada aspirin insulin dan lain-lain kita bisa lihat ukurannya juga kecil-kecil apakah bedanya apa small molecule drug dan biologis kalau kita bisa lihat kalau small molecule drug itu adalah pembuatannya dengan menggunakan sintetik tetapi kalau biologis dia diekstraksi dari makhluk hidup atau dia dihasilkan dari produk rekombinan technology ukurannya kalau yang small molecule drug itu kurang dari 10 kilodalton sedangkan yang biologis itu biasanya lebih besar dari 10 kilodalton kalau small molecule drug biasanya diberikan secara oral sedangkan biologis biasa secara parenteral immunogenesitasnya biasanya biologis lah yang bisa menghasilkan reaksi-reaksi penolakan atau reaksi-reaksi imun dan mereka kita sebut biasanya produk-produk biologis ini di dalam aturan-aturan menteri kesehatan disebut sebagai biosimilar kita akan lihat ciri khas daripada produk-produk biologis yang pertama ada potensial risk dia ada immunogenesitas dan yang kedua biasanya diadministrasi secara parenteral pada saat kita bicara-bicara tentang ini kita tadi sudah bicara tentang farmakogenomik jadi farmakogenomik adalah suatu ilmu yang kita mempelajari pemberian obat berdasarkan urutan genetiknya dan itu kita harus berikan karena kalau tidak kalau misalnya kita bisa lihat ini satu populasi populasi ini kebetulan genetiknya umum seperti ini maka menggunakan suatu obat dia bisa sembuh tetapi ada populasi yang lain yang merupakan campuran dimana kalau dia menggunakan obat yang sama dia itu sembuh tapi lama tapi ada satu lagi yang dia mengalami mutasi dimana dia kalau menggunakan obat yang sama itu tidak sembuh dan ini yang harus kita pelajari supaya mereka juga bisa sama-sama sembuh itu yang disebut sebagai farmakogenomik farmakogenomik punya teman namanya adalah metabolomik metabolomik itu adalah mempelajari tentang semua-semua molekul misalnya seperti glukos atau kolesterol atau ATP yang digunakan untuk penanda penyakit jadi kondisi suatu penyakit itu ATP-nya seperti apa kolesterolnya seperti apa glukosanya seperti apa semuanya yang kita gunakan adalah produk-produk biologis tadi nah ini adalah contoh personalized medicine kita bisa lihat untuk breast cancer gitu ya breast cancer itu ternyata punya mutasinya bukan hanya pada satu titik jadi ada beberapa titik yang kita harus tangani secara berbeda untuk menyiapkan obat-obat situs plastiknya seperti itu selanjutnya bioteknologi itu untuk konformasi adalah mengatasi masalah tentang drug solubility drug breakdown dan drug eliminasi jadi kadang-kadang kita mendapatkan obat yang baik tetapi pada saat delivernya itu tidak sampai ke dalam reseptor maka kita bisa membuatkan bentuk-bentuk obat itu misalnya saja dalam bentuk mikrospir seperti ini jadi dia dimasukkan ke dalam bola-bola kecil di mana di luarnya ada lipid dengan adanya lipid dia delivernya lebih mudah karena lipid itu mirip dengan membran sel manusia sehingga dia tidak dihancurkan oleh sistem enzim pada manusia dia bisa sampai kemana-mana seperti ini jadi misalnya saja misalnya untuk kanker paru itu kita bisa masukkan obatnya ke dalam sini delivernya hanya dengan cara spray saja bottle tapi dia bisa masuk ke dalam paru-paru karena dia terlindung dari drug solubility drug breakdown dan drug eliminasi seperti itu jadi bisa sampai dalam kanser asma epizema tbc dan lain-lain bahkan anti-kanser yang lain pun bisa digunakan seperti ini kemudian daerah bioteknologi yang lain adalah nanoteknologi jadi biasanya ini ada satu mahasiswa S3 saya sedang meneliti tentang kalsium karbonat jadi kalsium karbonat itu kita tahu bahwa dia itu kalau pun punya aktivitas antimikroba dia sangat-sangat lemah tetapi pada saat dia membuatnya menjadi nanoteknologi maka dia mudah masuk ke dalam sel bakteri dan bisa membunuh bakteri tadi jadi ternyata aktivitas itu bisa ditingkatkan dengan mengecilkan ukuran daripada drug tadi jadi itu ada nanoteknologi jadi bagian dari nanoteknologi yang mempelajari medisin disebut sebagai nanomedisin kemudian juga ada yang namanya nanopartikel kemudian juga ada yang namanya smart drug itu semuanya ada bagian daripada nanoteknologi kemudian ada satu lagi dari nanoteknologi yang disebut sebagai nanosensor nanosensor itu biasanya si sensornya itu dalam bentuk molekul seperti ini kita bisa lihat misalnya ini adalah MRI contrast agent dia berada dalam nanomolekul kemudian dimasukkan ke dalam darah maka kemudian nanti contrast agentnya itu akan mudah di scanning karena si contrastnya ada di dalam darah kita jadi sekarang sedang dikembangkan banyak sekali yang nanodetektor nanosensor seperti ini termasuk diantaranya misalnya suhu tekanan darah itu banyak sekali menggunakan nanodevice sekarang kemudian ini ada artificial blood jadi terutama dibuat karena masalah tentang adanya HIV di mana orang-orang mendapatkan darah tetapi kemudian terkontaminasi atau terjangkit oleh HIV maka dibuatlah darah buatan darah buatan ini sudah dibuat pada tahun 2000 hemopur yang dia dibuat dari hemoglobin sapi nah untuk kemudian setelah hemoglobin sapi ini akan ada masalah biasanya kemudian digantikan dengan fluorocarbon jadi dia bentuknya adalah cairan darah jadi free cell jadi dia bisa dimasukkan ke dalam darah golongan darah apapun kemudian produk-produk bioteknologi juga menyiapkan produk-produk dari darah kita lihat dia whole blood ataukah blood komponen misalnya diisinya adalah disaring sel darah merahnya saja atau sel darah putihnya saja atau plasmanya saja jadi seringkali tidak diberikan selera whole bloodnya untuk treatment penyakit-penyakit yang berbeda kemudian kita lihat ini adalah vaksin vaksin ini kita tahu ada serum dan ada vaksin kalau serum itu yang diberikan adalah antibody-nya kalau vaksin yang diberikan adalah penyebab penyakitnya sehingga kita menghasilkan antibody sendiri tentu perlindungannya lebih bagus vaksin karena kalau anti serum kalau serum itu dia ini apa anti serum itu dia masuk kemudian habis dia tidak ada produksi lagi dan harganya lebih mahal jadi biasanya anti serum itu dibuat untuk kondisi-kondisi yang dia tidak punya sempat membuat antibody contohnya saja gigitan ular karena kalau gigitan ular atau misalnya gigitan anjing rabies itu cepat sekali ke otak dan tubuh tidak sempat membuat antibody baru dibuatkan anti serumnya untuk kasus covid itu dibuat vaksinnya kita tahu sekarang vaksin sedang beredar dan banyak yang mungkin sudah disuntik saat ini yang terbaik memang saya akui adalah Sinovac kenapa? karena Sinovac itu dibuat dari keseluruhan virus jadi virus seluruhnya dimatikan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kenapa yang terbaik? karena mutasinya luar biasa jadi permukaan luar daripada virus covid ini itu sangat bermutasi sangat luar biasa sampai saat ini sudah lebih dari 200 jenis virus covid yang ditemukan kalau kita hanya menggunakan rekaise genetik yang hanya sebagian-sebagian saja maka kalau daerah yang kita ambil tersebut terjadi mutasi maka vaksin tadi tidak mampu melindungi jadi beberapa vaksin yang lain selain Sinovac itu adalah rekaise genetik yang dia mengambil gen tertentu yang menghasilkan protein tertentu di dalam tubuh virusnya yang ini perlindungannya tidak sebagus yang Sinovac yaitu di bawah 60% jadi memang dia adalah virus vaksin yang dibuat dari virus yang kemudian dimatikan sama seperti vaksin-vaksin yang zaman dahulu jadi vaksin-vaksin zaman dahulu itu sampai sekarang masih bisa digunakan karena dia whole virus seperti itu kalau rekaise genetik misalnya saja seperti vaksin influenza kita bisa lihat setiap setahun dia harus dibuat berulang kali tapi memang kita peneliti pada saat ini benar-benar kalah terhadap COVID-19 karena dia luar biasa mutasinya dia virus RNA yang mutasinya luar biasa yang kalau kita bikin vaksinnya dia berubah di tempat yang lain maka yang paling aman adalah whole virusnya seperti itu makanya kenapa presiden kekeh harus pakai Sinovac seperti itu dan kenyataannya saat ini rebutan di dunia jadi saya kemarin ngobrol dengan orang-orang biopharma kenapa harus keluar yang jenis yang lain karena ternyata kita tidak kebagian lagi Sinovac-nya rebutan di dunia ini karena memang efisifikasinya masih bagus paling saat ini seperti itu jadi itu tentang vaksin ya jadi dan luar biasa mungkin yang pernah sudah divaksin vaksinnya memang luar biasa saya sendiri merasakan bahwa reaksi imunitas yang ditimbulkan oleh vaksin ini tidak sama dengan vaksin yang lain itu bisa sampai seminggu rasa sakit semuanya karena ternyata sistem imun yang dia bangkitkan luar biasa karena sebetulnya yang menyebabkan kematian pada COVID itu sebetulnya bukan virusnya sekali tapi kerusakan yang disebabkannya dan badai sitokinnya badai sitokinnya sangat luar biasa sehingga kemudian menyebabkan kematian itu adalah vaksin jadi vaksin itu tidak selalu harus preventif ada juga yang kuratif misalnya adalah kanker vaksin jadi ada dimana disana itu diberikan obat-obat sitotoxic dalam bentuk vaksin seperti untuk kanker seperti itu selanjutnya ada yang disebut sebagai antibody terapetik antibody antibody ini bisa digunakan untuk pengobatan atau juga untuk alat deteksi yang dibuat dengan cara monoklonal antibody jadi kalau misalnya kita lihat antibody itu kebanyakan adalah poliklonal tetapi untuk kasus-kasus tertentu kita memerlukan antibody monoklonal terutama untuk deteksi kalau kita lihat apa sih yang disebut sebagai antibody monoklonal kita bisa lihat misalnya saja kita lihat ini adalah tikus tikus itu kita masukkan misalnya suatu bakteri masuk ke dalam di dalam bakteri ini itu ada berbagai macam antigen misalnya saja durinya ada membran selnya dan lain-lain dimana setiap antigen ini menghasilkan suatu antibody sehingga nanti kalau kita suntikan kita ambil dari darahnya kita ambil anti serumnya maka di dalamnya ada berbagai macam antibody ini yang disebut sebagai poliklonal kalau yang anti monoklonal kita harus mengambil B-cellnya masing-masing seperti ini sehingga dia diproduksi seperti ini dan kita akan menghasilkan antibody-nya masing-masing satu seperti ini jadi jenisnya satu inilah yang disebut sebagai antibody monoklonal antibody monoklonal inilah yang kita gunakan untuk membuat strip test misalnya untuk tes kehamilan tes COVID dan lain-lain membuatnya adalah caranya seperti itu yang memang sulitnya adalah membuat B-cell yang dia memang menghasilkan satu antibody monoklonal nah kemudian kita untuk bisa hidup kalau kita lihat disini sel B ini bisa produksi di luar sel itu mereka harus digabungkan dengan sel kanker sehingga disebut sebagai hybridum baru dia menghasilkan produk-produk seperti ini nah kemudian kita lihat lagi yang selanjutnya adalah sebut sebagai gen terapi jadi gen terapi ini adalah suatu kondisi di mana kita mengalami suatu kelainan di dalam di dalam gen-nya yang bisa dilakukan adalah mengganti atau replace ya gen yang rusak tadi dengan gen yang baik jadi kita lihat ada dua metode ada yang direct delivery ada yang cell-based jadi kalau misalnya yang dari delivery itu ada gen yang rusak ya kita buat dulu terapi transgennya menggunakan sintetik kemudian kita masukkan ke dalam plasmid kemudian plasmid ini dimasukkan ke dalam virus virus ini dicarikan adalah virus yang hanya menginfeksi daerah yang kita inginkan misalnya saja kerusakan gen tadi diekspresikan pada jantung di tempat lain tidak diekspresikan maka kita harus mencari suatu virus yang hanya menginfeksi jantung kemudian transgennya dimasukkan ke dalam virus yang jantung tadi dan disuntikan ke dalam tubuh maka dia hanya akan masuk ke dalam jantung supaya dia tidak menimbulkan penyakit maka senjatanya harus di preteli jadi teknik ini sebagai direct delivery kalau merasa tidak aman yang bisa kita lakukan adalah mengeluarkan cell jantungnya misalnya seperti ini kemudian ditumbuhkan menggunakan kultur sel lalu kemudian virusnya tidak menginfeksi langsung kepada tubuh tetapi menginfeksi sel yang ada di dalam calon petri baru sesudah kemudian gennya dimasukkan ke dalam sini maka ini dimasukkan ke dalam jantung tetapi ini dia perlu langkah-langkah operasi jadi dua-duanya ada kelebihan dan ada kekurangannya nah faktor yang bisa digunakan kita bisa lihat virusnya bisa retovirus bisa adenovirus adeno-associated virus dan lain-lain jadi ada metode-metode tersebut jadi intinya ini kita titipkan gen yang baik kemudian masuk ke dalam inti kemudian terjadilah rekombinasi di mana gen yang baik masuk menggantikan gen yang jelek maka kemudian sel itu punya gen yang baik lagi dan dia akan tumbuh lebih banyak yang suatu saat akan menggantikan sel-sel yang mempunyai gen yang jelek itu prinsip daripada gen terapi gen terapi ini sudah berhasil pada tahun 90-an sudah bisa mengabati seorang bernama Asanti da Silva yang mengalami penyakit saver combined immunodeficiency di mana dia tidak punya sistem kekebalan dengan teknik ini Asanti da Silva dengan beberapa kali terapi gen akhirnya kembali menjadi normal nah kemudian juga digunakan untuk mengobati orang yang mengalami cystic fibrosis jadi dia cairannya itu kental cairan sekretnya itu kental sekali sehingga sulit bernafas di dalam paru-parunya ini diobati juga menggunakan gen terapi jadi gen terapi saat itu sangat luar biasa bisa mengobati juga lung cancer pada tahun 90-an tetapi sayangnya pada tahun 1999 gen terapi ini mengalami kegagalan dengan kematian seorang pasien bernama Jessica Gelsinger yang sebetulnya bukan kesalahan bukan salah daripada gennya tetapi masalahnya adalah pada virusnya jadi virusnya itu yang kita titipi gen yang baik itu ternyata masih punya senjata rahasia sehingga Jessica Gelsinger ini meninggal karena infeksi virusnya sejak itulah kemudian gen terapi sampai saat ini masih tetap diperbaiki padahal ini adalah cara yang banyak orang berpikir akan bisa mengobati berbagai macam penyakit genetik seperti itu nah kemudian gen terapi masih tetap diperbaiki kemudian banyak sekali teknik-teknik yang dikembangkan ada gen repressment gen transfer editing shifting dan lain-lain ada juga modulasi RNA protein modulasi dan lain-lain kita lihat ini adalah salah satu teknik dimana misalnya saja ada protein yang kita tidak inginkan kita bisa hentikan disini sehingga kemudian nanti hanya ekson-ekson yang kita inginkan yang gabung dan akan menghasilkan suatu protein selanjutnya ini adalah regeneratif medisin ini yang agak agak apa ya agak luar biasa ini adalah menggunakan regeneratif medisin jadi kalau sekali lagi kata Pak Aslo tadi obat sudah tidak bisa dipakai yang kita bisa lakukan adalah mengganti jadi seperti misalnya kayak mesin mobil gitu mesin mobil itu kalau sudah tidak bisa diperbaiki mesinnya ya sudah turun mesin ganti suku cadang seperti itu ternyata manusia masih punya suku cadang dan pengobatannya menggunakan regeneratif medisin yang pertama adalah sel dan tisu transplantasi kalau kita lihat di sini kita tahu bahwa sel yang tidak pernah berkembang atau diperbaiki adalah sel saraf sehingga kalau kita mengalami cedera saraf maka biasanya kita akan cacat seperti itu misalnya seperti yang kecelakaan ini kemudian masalah di tulang punggung kita bisa lihat mengalami paraplegia dan paralisis atau mengalami misalnya degeneratif edisi seperti alzheimer parkinson dan lain-lain kita bisa lihat dua tokoh yang mengalami parkinson yaitu adalah rona reagan dan muhammad ali ternyata masih bisa diobati dengan memanfaatkan janin-janin yang gugur kenapa janin-janin yang gugur itu punya sel saraf yang sangat berlebih kenapa karena sel yang pertama kali diciptakan oleh Allah di dalam tubuh manusia adalah sel saraf dia diberikan dalam jumlah berlebih jadi kalau yang dilakukan adalah mengambil sel saraf kemudian persis seperti bahan bocor kita masukkan sel saraf yang dari bayi-bayi tadi jadi kita disini misalnya ada putus ini sel saraf putus ini sel saraf putus kita ambil dari bayi tadi simpan disini kemudian ditambahkan suatu antibody yang sel saraf itu kenapa dia tidak bisa berreproduksi karena ada suatu inhibitor inhibitor itu ditambahkan suatu antibody supaya dia tidak bekerja kemudian nanti pelan-pelan kita bisa lihat dua sel saraf yang putus ini yang tadi ditambahkan sel saraf dari janin itu sekarang nyambung lagi jadi ini namanya fetal tissue graph kemudian yang kedua kalau sel saraf bisa diambil dari janin lalu kemudian kalau kita kehilangan organ kita bisa melakukan transplantasi transplantasi ini bisa berasal dari diri kita sendiri misalnya saja kulit kulit kita terbakar kemudian kita pindahkan dari yang lain itu namanya autografting atau kita mendapatkan misalnya ginjal dari orang lain namanya alografting atau kita bisa mendapatkan dari beda spesies namanya xenografting nah masalah sebetulnya yang paling banyak yang diminta sekarang adalah alografting jadi kita misalnya donor ginjal dan lain-lain kenyataannya betapa banyak orang yang butuhkan organ ini tetapi yang memberikan donornya itu sangat-sangat sedikit sehingga mereka berusaha pada autografting dan pada xenografting jadi kalau kita lihat pernah ada percobaan yang baby V baby V itu mendapatkan jantung dari babun dimana dia bisa bertahan selama 12 hari dengan menggunakan jantung dari babun tetapi kemudian meninggal karena adanya penolakan organ seperti itu jadi yang bisa dilakukan saat ini untuk yang xenograf adalah mereka siasa dulu organ yang mau ditransplantasikan sehingga sesuai dengan keadaan organ pada manusia dan ternyata organ-organ yang cocok pada manusia adalah dari babi jadi kita bisa lihat kenapa banyak sekali produk-produk farmasi yang kadang-kadang menggunakan produk-produk dari babi karena ternyata urutan proteinnya itu mirip sama manusia kalau pada insulin babi itu cuma beda dua urutan asam amino pada sapi itu tujuh nah walaupun demikian kita kalau misalnya kondisinya terbatas kita kan masih diizinkan walaupun kemudian nanti kita harus melakukan pencarian lain pada spesies-spesies yang dibolehkan oleh agama kita nah kemudian kita lihat di sini ini namanya adalah sel tisu transplantasi kalau tadi dia odonor kalau ini adalah sel dimana sel ini dimasukkan suatu apa ya semacam kayak bola-bola jadi di dalam bola-bola ini kita masukkan misalnya saja kita tidak punya sel beta pankreas penghasil insulin maka sel beta pankreas itu kita masukkan ke dalam bola-bola seperti ini kemudian dimasukkan ke dalam darah kita maka di dalam darah kita sel-sel yang ada di dalam bola-bola ini akan menghasilkan insulin dan memenuhi kebutuhan insulin daripada orang diabetes tetapi ini tidak bisa dengan adanya perlindungan seperti ini di dalam bola seperti ini maka dia akan terlindung dari sistem imun kita walaupun juga tetap terbatas beberapa bulan kemudian di harus disuntikkan menggunakan bola-bola yang berisi sel insulin tadi itu disebut sebagai selula terapetik ini disebut sebagai tissue engineering jadi kalau misalnya kita bayangkan ada orang kebakar tangannya kemudian kita ambil kulitnya dari kaki sama saja cuma memindahkan daerah lukanya jadi nanti di kaki kulitnya tidak benar ternyata ini bisa menggunakan yang sebagai tissue engineering jadi kita bisa lihat nah ini contohnya jadi kulitnya itu tidak diambil seluas dari misalnya sekarang kita kebakar di tangan tidak kemudian seluas yang tangan itu diambil dari kaki tidak yang diambil hanya sedikit seperti ini kemudian mereka ditumbuhkan di dalam suatu fase solid seperti ini kemudian dikasih darah seperti ini sehingga nanti kulitnya membesar dan bentuk kulit ini si fase padatnya itu disesuaikan dengan bentuk kulit yang diperlukan untuk nanti seluas apa nanti yang kulit yang kecil tadi itu dia akan membesar seperti ini nah setelah dia membesar baru kemudian ditempelkan ke tempat yang memerlukan seperti ini jadi kita lihat ada bayi yang terbakar dia tidak diambil dari kakinya sebesar ini pula dia hanya ambil sedikit saja kemudian ditumbuhkan dengan tisu engineering menjadi besar kemudian ditutup seperti ini jadi tisu engineering itu bisa menghasilkan ada artificial skin artricartilage bahkan bone bahkan tulang jadi kalau kita lihat di sini ini adalah kondroselek jadi ini adalah hasil rekaesat tisu itu untuk tulang ini sudah ada sudah ada produknya kemudian ini adalah degratif medicine yang kalau tadi kita menggunakan persis seperti yang punya manusia kalau ini dia menggunakan bentuk-bentuk yang dibuat menggunakan printer tiga dimensi untuk menggantikan bagian-bagian tubuh kita yang hilang misalnya seperti ini yang tulangnya patah kita menggunakan misalnya platina atau apa atau ammonium di dalamnya seperti ini ini ada telinga seperti itu dan ada lagi kalau misalnya saya tidak mau saya tidak mau yang buatan seperti ini kita bisa buat di dalam makhluk hidup yang lain kalau kita lihat gambar yang sebelah kanan ini ada tikus yang menggendong telinga manusia jadi ini saya ambil gambarnya pada tahun 90-an jadi kalau sekarang Bapak Ibu kalau misalnya kehilangan kecil-kecil saja itu bisa tinggal menghubungi kalau tidak salah namanya spare part lab human human spare part lab di Amerika Serikat tinggal Ibu Bapak kirimkan satu saya Bapak Ibu sekalian minta untuk dibuatkan apa jadi kalau misalnya bikinkan telinga maka kemudian gen Bapak Ibu akan digabungkan misalnya dengan tikus seperti ini maka akan tumbuh telinganya seperti ini kemudian nanti kalau ukurannya sudah cocok maka kemudian tinggal digunting kemudian dikirimkan dengan es ke Indonesia kemudian disambungkan dengan menggunakan bedah mikro seperti itu saat ini yang paling laku bukan telinga tapi adalah kelopak mata jadi kalau kita lihat orang-orang Korea atau orang-orang Jepang matanya jadi gede-gede matanya jadi gede-gede itu karena dia kelopak matanya itu dibuat dengan seperti ini jadi disambung disambung jadi gede jadi kayak anime itu mereka pesan dengan menggunakan seperti ini dan jangan khawatir bahwa dia tidak ada sel tikusnya seperti itu jadi sudah bisa menyiapkan sekarang jempol sampai ke tangan kalau tidak salah sekarang sudah bisa tapi pasti tidak ditrikus ya membuatnya mungkin pada binatang-binatang yang lebih besar jadi ini adalah tissue engineering kemudian ada lagi ada orang-orang yang tidak mau tua jadi mereka menggunakan suatu enzim yang namanya telomerase jadi telomerase itu kan kalau kita tahu bahwa sel itu kan membelah pada saat sel itu membelah enzim yang disebut sebagai telomerase itu semakin sedikit dan tidak semakin sedikitnya enzim tadi karena enzim ini sebetulnya adalah untuk memelihara ujung-ujung daripada kromosom kalau tidak ada telomerase maka ujung-ujung kromosom kita memendek dan kemudian mulailah timbul penyakit-penyakit genetik dan kulit-kulit kita menjadi keriput jadi kalau tersedianya telomerase maka orang tersebut akan terjaga tetap muda jadi ini juga ada tissue engineering jadi orang-orang mulai mengklonkan gen telomerase ke dalam jamur sehingga menghasilkan telomerase jadi dunia ini sudah ada jadi ada beberapa orang yang sangat pengen muda jadi ada orang yang usianya sudah 90 tapi usia fisiologi logisnya itu 50 mereka biasanya pakai telomerase tetapi penelitian tentang telomerase ini terbagi menjadi dua kelompok besar yang satu mencari anti-aging yang satu lagi adalah mencari anti-kanker kenapa? kanker sel kanker itu tidak mati dia immortal disebabkan karena dia terus menghasilkan telomerase jadi satu satu kelompok dia berusaha mengisolasi telomerase untuk anti-aging yang satu lagi dia mencari inhibitor terhadap telomerase sebagai anti-kanker nah penggunaan telomerase sebagai anti-aging memang bagus tetapi cukup berbahaya karena kita harus tahu dulu di dalam tubuh kita ada enggak kemungkinan sel kankernya jangan-jangan kalau kita punya sel kanker kita pengobatan pakai telomerase bukannya jadi muda malah kena kanker seperti itu kemudian ini adalah stem cell technology stem cell technology ini juga sedang booming jadi kalau saya pernah satu saat di Singapura itu ada satu lantai khusus di rumah sakit NUS yang tentang stem cell jadi stem cell itu adalah suku cadang manusia yang diberikan oleh pencipta kita jadi orang-orang dulu kalau saya lihat adalah orang-orang yang sangat bijak kalau kita lahir tali ari-arinya itu harus dipustim pusti dengan baik jadi harus dicuci dikasih kunir segala masuk dimasukkan ke dalam wadah dikubur sepuluh empat puluh harus dijaga enggak boleh dimakan sama itu karena ternyata disitulah suku cadang manusia kenapa? karena disitulah terletak salah satu stem cell apa itu stem cell? stem cell itu kalau kita lihat ada telur ada sperma bergabung kemudian dihasilkan satu sigut sigut itu membelah sehingga menghasilkan suatu yang disebut sebagai blastocyte seperti ini nah di blastocyte ini ini yang bagian luar itu akan menjadi placenta bayi sedangkan bagian dalam disebut sebagai inner cell inilah yang disebut sebagai stem cell cell ini adalah cell bakal untuk semua jenis cell kita jadi kalau kita pelihara cuma tinggal dikasih satu kondisi maka dia bisa berubah menjadi cell apapun yang kita butuhkan itu yang kemudian disadari oleh banyak hal kita lihat bahwa sebetulnya stem cell itu ada tiga macam ada stem cell yang tadi berasal dari ini ini yang paling bagus dia bisa berubah menjadi apapun yang kedua stem cell ini ada yang berada di dalam tali ari-ari kita atau darah placenta kita jadi tinggal kalau misalnya melahirkan tinggal ditarik darahnya dimasukkan ke dalam tabung dimasukkan ke dalam nitrogen cair dipelihara sekian-sekian tahun kalau misalnya nanti jantung kita bocor maka stem cell itu tinggal diambil kemudian dimasukkan ke dalam kultur cell kasih suasana seperti jantung maka dia akan berubah menjadi cell jantung tinggal ditambal di taerah yang bocor di dalam jantung kita dan itu sudah bisa dilakukan di Indonesia di Jakarta di harapan kita seperti itu jadi asal punya stem cellnya nah dan stem cell ini bisa digunakan bukan hanya oleh pemiliknya tetapi boleh oleh keluarganya nah stem cell ini pun sebetulnya tidak terlalu apa ya spesifik gitu bisa digunakan oleh orang lain jadi saat ini saya punya bimbingan S3 yang sedang membuat stem cell itu bisa dibikin menjadi sel insulin jadi dia stem cellnya itu diubah menjadi sel-sel beta pankreas dan kemudian mudah-mudahan bisa dipakai untuk terapi orang-orang yang diabetes seperti itu nah jadi dengan dengan prodea penelitiannya nah jadi kalau kita lihat sekarang dengan adanya stem cell ini stem cell bisa dibuat menjadi apa bahkan menjadi sel saraf yang selnya tidak pernah bergeneratif melakukan reproduksi seperti itu nah kita lihat ini yang jantung bahkan untuk jantung ahli stem cellnya ada di Indonesia namanya Profesor Teguh di Jakarta W itu luar biasa jadi dia pasiennya sangat-sangat banyak dan biasanya kerjaannya nambal jantung jadi kerjanya untuk membuat stem cellnya dia menggunakan rumah sakit sebelahnya dia yang rumah sakit kanker dermais jadi disitu dia membuat stem cellnya tetapi operasinya dilakukan di harapan kita seperti itu nah untuk yang stem cell juga bisa merupakan satu harapan untuk orang-orang yang mengalami gagal ginjal ya jadi banyak sekali yang sudah bisa sembuh malah saya juga menemukan ahlinya untuk stem cell ginjal namanya Profesor Soeharto beliau itu saya pikir orang Indonesia ternyata orang Hongkong pas saya saya WA waktu zaman itu masih email waktu itu saya email lah jawabnya pakai bahasa Jawa ternyata orang Jawa yang dia tinggal di Hongkong ternyata orang Indonesia itu kalau kalau ini ada pintar-pintar ya di dunia itu ternyata dia paling ahlinya untuk stem cell ginjal seperti itu kemudian kita lihat lagi ini adalah cloning cloning ini ada reproduksi cloning dan ada therapeutic cloning cloning pada manusia tidak boleh karena tadi takut dipleteli barang-barangnya atau sekut jadangnya tetapi kalau tujuannya hanya untuk dapatkan stem cell maka dibolehkan seperti itu kemudian ada lagi yang disebut sebagai human genome project human genome project itu ingin tahu sebetulnya gen kita itu ada apa saja berfungsinya seperti apa kalau tidak berfungsi penyakitnya seperti apa dengan demikian kita bisa melakukan berbagai macam cara untuk mengatasi kerusakan tadi nah kalau misalnya gimana caranya menelitinya nah genome project ini sudah selesai kenapa? karena dilakukan bersama-sama di seluruh dunia dibagi-bagi kromosom 1 misalnya Indonesia kromosom 2 Inggris dan lain-lain sehingga kita sudah punya pola peta genome yang ada untuk manusia seperti itu nah kalau ada human genome project ada human protein project yang ini memetakan protein yang pada manusia fungsinya seperti apa kalau tidak berfungsi penyakitnya seperti apa dan kalau tidak berfungsi pengobatannya seperti apa nah sekarang ini adalah produk-produk biotek jadi 65% perusahaan industri obat di Amerika Serikat adalah perusahaan biotek dimana produk-produknya adalah rekombinan protein gimana caranya membuatnya sama seperti tadi jadi gen yang kita inginkan dimasukkan ke dalam plasmid kemudian kita pilih mau disimpan di mana mau di sel bakteri sel jamur apa sel manusia ada kultur sel paling enak sebetulnya kultur manusia karena tidak harus menyesuaikan lagi kemudian misalnya atau mau di hewan atau mau di serangga yang kecil yang lain-lain itu bisa jadi kemudian dilakukan fermentasi mau itu dan kita lihat produk-produknya ini adalah produk-produk daripada bioteknologi ada untuk pengobatan onkologi autoimmune disease endokrinologi neurologi kemudian ada kita lihat ada berbagai macam penyakitnya yang bisa diatasi menggunakan produk-produk DNA rekombinan ini adalah insulin kita tahu bahwa ini adalah produk pertama rekombinasi genetik yang tadinya kita harus menggunakannya dari sapi kemudian dari babi tetapi untuk sekali suntik itu memerukan tujuh ekor babi kita bisa bayangkan kalau satu orang itu disuntik insulin sehari tiga kali berarti tiga kali dua belas dia harus membunuh babi setiap hari tetapi dengan teknik seperti ini gen insulinnya dititipkan dalam jamur roti yang disumuh sebagai sakaromis service maka sekarang produksinya bisa banyak dan dia harganya bisa murah seperti itu yang lain ini ada produk-produk bioteknologi ini juga ada serizim untuk pengobatan grosser disease kemudian kita lihat lagi ini adalah monoclonal antibody sekarang itu pengobatannya bisa macam-macam untuk kanker kita lihat ada ritus simam jadi kalau sudah segala macam obat kanker itu enggak bisa maka dilakukan menggunakan antibody monoclonal kenapa? karena dia spesifik terhadap kanker itu jadi dia peluru yang pas ke sasarannya tapi harganya juga pas karena biasanya satu tablet itu bisa hampir tiga jutaan seperti itu bisa dibayangkan jadi biasanya kalau pengobatan sudah menggunakan antibody monoclonal adalah masalah bukan masalah dia tidak bisa mengobati obatnya patent banget tetapi masalahnya adalah kemampuan ekonomi jadi untuk orang-orang kanker itu masalah utama untuk mendapatkan obat-obat antibody monoclonalnya seperti itu kita bisa lihat ini adalah obat-obat kanker kemudian kita lihat ini ada untuk autoimun ini produk bioteknologinya etanercept kemudian kita lihat lagi ini ada interferon interferon itu adalah suatu produk imunologis yang hanya diproduksi tubuh kalau tubuh itu terserang virus atau mengalami serangan atau adanya sel kanker di dalam tubuh maka tubuh kita menghasilkan interferon kita juga tidak bisa minta interferon dari orang lain kalau kita kurang maka yang kita lakukan adalah mengkron gen interferon pada makhluk hidup yang lain dan ini yang sudah ada di dunia jadi sudah ada produk-produknya ini adalah enzim yang menggunakan rekaise genetik ini adalah vaksin merupakan rekaise genetik di antara lain adalah hepatitis B beberapa pasien COVID antara lain seperti AstraZeneca itu adalah produk rekominan kemudian ini adalah produk-produk yang dihasilkan dari tisu dan sel engineering kemudian ini adalah produk-produk darah yang dihasilkan juga dari rekaise engineering dan semuanya diproduksi dalam jumlah besar dengan teknik yang disebut bioprocessing jadi bioprocessing itu kasarnya seperti ini di dalamnya ada medium dikasih sel yang sudah direkayasa diperbanyak seperti ini sehingga kita mendapatkan produk-produk yang kita kenali saat ini ada mungkin yang suka makan chlorella kemudian ada spirulina dan lain-lain antibiotik itu semuanya diproduksinya seperti ini pakai bioproses seperti itu dan saat ini kita bisa lihat bioteknologi menjadi global industri penghasilannya kita bisa lihat dan ini adalah company-company biotek yang jadi perusahaan-perusahaan farmasi yang terbesar adalah perusahaan-perusahaan biotek kita lihat di sini ini ada dua ada dua kelompok ada yang khusus dia biotek kita lihat amgen, genentech dan lain-lain kemudian kita lihat yang khusus farmasi company-nya yang paling tinggi adalah janssen dan janssen tapi biasanya mereka tuker-tukeran Pfizer, rose janssen dan janssen itu saling bersaing jadi setiap tahun mereka berubah posisinya dan sekarang kalau tidak salah genentech itu dibeli oleh janssen dan janssen janssen farmastical jadi perusahaan-perusahaan farmasi itu menjadi perusahaan-perusahaan paling besar di Amerika Serikat karena produknya jelas pasarnya dan inilah kalau kita sekarang kita mempelajari biotek dan menjadi ahli biotek maka pekerjaan-pekerjaan di biotek adalah seperti ini dari seorang peneliti dari operasional juga quality juga clinical research juga finance dan administration di perusahaan-perusahaan bioteknologi diperlukan orang-orang yang ahli dalam bioteknologinya Alhamdulillah selesai sebetulnya Pak Asro saya kembalikan pada Pak Asro mudah-mudahan bisa diterima luar biasa ini ya tadi ya memang kalau kalau kita melihat kan ini ilmu masa depan nonton Jurassic Park apa mungkin sih kayak begini ternyata dengan Ibu jelaskan ini semua mungkin tinggal kecepatannya aja apakah kita masih bisa menemui umur kita bisa menyaksikan perkembangan ilmu yang sedemikian pesat karena katanya kalau ilmu-ilmu elektronika kemudian itu kan ilmu mati perkembangnya suatu saat akan mentok tapi kalau ini kan ilmu hidup kehidupan jadi bagaimana bisa merekayasa kehidupan ya tadi menciptakan produk-produk untuk agar kehidupan kita lebih nyaman ya tentu saja saya ya bukan saya berharap Pak Azrul freeze ya Pak Azrul kayaknya koneksinya deh ya prosenta kita baru tahu itu seperti itu ya ya Allah luar biasa saya pun juga membayangkan Bu Tiana suatu saat kita itu bisa memindahkan materi materi fisik jadi kalau kita mau ke Amerika tinggal suatu saat bisa karena Nabi Solaiman sudah memulai itu ada Pak rumusnya Pak E sama dengan MC Kuadrat kalau hari ini kan dulu gak kebayang juga kita bisa komunikasi ke dunia maka suatu saat kita bisa pindah ke wujud kita mungkin ya sama dengan ilmu-ilmu bioteknologi ini gak akan kepikir dulunya semoga ini mencerahkan kita gitu ya mencerahkan kita Bu banyak pertanyaan Bu pertanyaannya banyak boleh silahkan nanti mungkin kita sekaligus mungkin ya Bu misalkan ini pertanyaannya dampak negatif sama positif dari biotek itu apa Bu kemudian apa saja yang terlibat dalam bioteknologi itu tadi sebenarnya sudah dijelaskan tapi mungkin bisa dipertajam Bu kemudian yang Ibu contohkan tadi dititipkan kepada strawberry apakah sama kuat dengan apabila disuntikkan kalau sama kuat mendingan saya nunggu strawberry aja Bu ini kampus lagi didata Bu kampus lagi didata kemudian ada juga Bu pertanyaan yang tentang vaksin covid kan kita disuntik dua kali ya Bu apakah di dalam tubuh kita ini tidak tidak kemudian bisa merekam dan kemudian memproduksi sendiri kenapa harus disuntik dua kali kemudian aduh kacamata saya saya lepas begini kalau gitu saya coba baca satu-satu aja Pak saya jawab satu-satunya dari atas oh gitu boleh ini yang pertama itu dari Teresia Serafi semester dua pembagi bioteknologi ada dua yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern izin bertanya apa dampak negatif dari penggunaan kedua bioteknologi tersebut jadi sebetulnya dibaginya tiga yang pertama yang ancient yang jadi nenek moyang jadi sebetulnya saya juga tidak mengerti kenapa banyak sekali orang yang anti terhadap bioteknologi padahal bioteknologi itu kan dari katanya dari artinya adalah menggunakan makhluk hidup lain atau bagian dari tubuh makhluk hidup lain atau produk makhluk hidup lain untuk kebutuhan kita itu sudah kita lakukan sejak lama sejak Nabi Adam turun ke dunia pun sudah seperti itu dia datang ke dunia dia kemudian tahu bahwa tanaman dan hewan itu bisa digunakan untuk makan kemudian dia merasa tidak puas karena rasa buahnya asam kemudian mereka campur-campur menjadi manis itu kan sebenarnya bioteknologi kemudian itu yang pertama kali kemudian mereka membuat macam-macam makanan roti dan lain-lain saat itu mereka tidak pernah berpikir soal efek buruk daripada bioteknologi tetapi begitu bioteknologi modern yang menggunakan rekaist genetik itu muncul mulailah mereka mengatakan ini kayaknya ada jeleknya nih ini monster lah dengan apalagi yaitulah kalau kita lihat film-film pada tahun 80-90 sampai sekarang itu banyak sekali film-film tentang monster yang lari dari labiotek itu mencerminkan rasa takut masyarakat bahwa menggabung-gabungkan makhluk hidup itu bisa menghasilkan monster yang kemudian nanti akan menghancurkan populasi manusia ada anak konda ada alligator segala macam film lah seperti itu padahal pebiotek itu adalah suatu ilmu yang dikungkung oleh aturan artinya kalau misalnya sekarang gini kita kita ambil analogi atau kita ambil cerita contohnya untuk kedelai deh sekarang ini kan yang namanya tempe sama tau semakin kecil karena harga kedelainya mahal karena dia impor pertanyaan anak-anak ke saya adalah bu kenapa sih kita gak bisa bikin kedelai apa saya bilang kedelai kita ada yang nasional ada tapi kamu perhatikan tempe kedelai yang ada di ketempe dan kedelai yang ada di dalam soto besarnya kayak apa bandingannya beda kan gedenya kenapa bisa tempe gede karena dia rekes genetik digedein apa kamu sekarang makan tempe kamu mikir kamu sedang ketakutan jadi monster kan tidak kenapa karena produk itu dirilis itu sudah mengikuti aturan yang sangat luar biasa di UNPAD kita punya 200 lebih galur kedelai rekesi genetik tapi tidak bisa keluar pak kenapa karena untuk mendapatkan izin itu luar biasa kedelai itu harus ditanam di 7 tanah yang berbeda 7 kali produknya harus sama baru kemudian bisa rilis lah peneliti gimana mau nyari tanah yang seperti itu 7 kali pula sedangkan dia tidak bisa bertani seperti itu jadi kita bisa lihat bahwa produk-produk yang dilempar ke pasaran itu pasti aman apalagi yang namanya BPOM kita BPOM kita mah luar biasa begitu ada produk dari luar yang ditanyakan pertama kali adalah rek gen bukan kalau rek gen wah lama keluarnya pak sehingga banyak produk rek gen yang tanpa menuliskan bahwa dia rek gen beredar di kita contoh apa baju katun kita yang kita pakai kapasnya itu kapas rekaisi genetik pak kalau kita lihat pohon kapas yang sekarang itu satu pohon itu bunga semua ya aslinya gak ada yang kayak gitu sekarang kita lihat makanan misalnya bubur anak-anak nesle saya pernah ketemu dengan orang neslenya saya tanya rek gen ya iya bu itu beras merah sama kacang hijaunya rek gen iya bu jadi kita bisa lihat apakah kita berpikir oh ada dampaknya selama QC dan QA-nya bagus gak ada masalah menurut saya kecuali kalau dia QC dan QA-nya tidak bagus nah itu bisa berdampak kemudian kita misalnya makan sayuran yang dia rek gen misalnya jagung aja kan ada yang jagung BC 2 yang satu pohon itu 2 gede-gede pasti rek gen gak bisa kalau jagung biasa diatur cuma 2 segede gitu apakah setelah makan jagung itu kita jadi mutasi jadi monster kan enggak karena dia perlindungannya luar biasa gen yang dimasukkan ke dalamnya harus stabil stabil selama 7 turunan tidak boleh berubah sedikitpun baru boleh seperti itu jadi sebetulnya menurut saya kalau mengikuti aturan harusnya tidak ada dampak negatif dan apa karena terbatas bukan seperti kita yang misalnya ayam digabung sama gajah gitu enggak kan kita juga ada aturannya sendiri gitu ada aturan bahwa yang digabung-gabungkan itu ada tujuannya bukan semua buat sesuatu yang aneh-aneh seperti itu menurut saya sih selama semua setelah aturan insya Allah tidak ada dampak negatif tapi ya itu jangankan kita pada saat biotek itu keluar pertama kali tekniknya itu dunia itu luar biasa sampai mereka membuat konferensi di Asilomar California disitu tiga hari tiga malam yang suka sama enggak suka biotek suruh bertengkar sampai puas kemudian mereka menentukan ilmu ini mau kita hilangkan enggak diteruskan atau kita teruskan ternyata sepakat kita teruskan dengan apa dengan aturan yang ketat karena ternyata bermanfaat seperti itu jadi itu yang pertama kemudian saya lihat lagi yang kedua dari Encep Ismal dari satu universitas citasi semester 6 bioteknologi modern adalah kultur jaringan hidroponik hibridisasi bayi tabung cloning izin bertanya faktor apa saja yang terlibat dalam bioteknologi tersebut maksudnya faktor apa ya jadi kalau saya bisa lihat kalau bioteknologi yang sekarang prinsipnya adalah tadi gen cloning kita mencari gen apa yang misalnya sekarang saya mau memproduksi insulin saya harus tahu dulu insulinnya ada di mana dikromosom keberapa maka saya itu yang saya lakukan ada gen cloning kemudian kalau saya sudah temukan maka saya produksi dalam jumlah besar berarti kan gennya harus diperbanyak supaya jadi kayak gini deh saya bikin serabi satu bikin seribu dengan cetakan cuma satu lama maka saya perlu cetakannya seribu biar cepat bikin seribu serabi gitu jadi gen itu harus diperbanyak jadi gen cloning nah ternyata produknya hanya serabi putih saya pengen yang rasanya coklat gitu maka yang kita lakukan gen tadi harus di utak atik sehingga menghasilkan produk yang kita inginkan nah kemudian di utak atik maksimal gak bisa gitu masih cuma bisa segitunya saya pengennya serabinya itu rasa brownies gitu maka yang saya lakukan serabi itu saya gabung sama brownies gitu itu namanya kita sudah rekombinasi genetik seperti itu jadi unsur-unsur yang terlibat di dalamnya ya tiga metode tadi untuk rekesi genetik kalau kultur jaringan itu agak beda ya jadi dia ada dua jenis kultur yang pertama adalah kultur sel ada yang namanya kultur jaringan kalau kultur sel sel ya supaya dia bisa hidup di luar selnya dia harus digabungkan dengan sel kanker itu yang disebut sebagai hybrid hybridisasi jadi kalau misalnya dua sel ini bergabung jadi satu maka dia bisa membelah dan hidup di luar tubuh nah dia bisa berfungsi sebagai selnya misalnya sekarang sel ginjal kita gabungkan dengan sel kanker dia tumbuh jadi sel ginjal di dalam calon petri nah nanti kalau kita mau nguji suatu obat yang dia merusak sel ginjal apa enggak kita enggak perlu pakai tikus pakai sel itu aja kita nanti tinggal hitung berapa sel yang rusak gitu jadi kan enak gitu kultur sel tadi kalau kultur jaringan itu lebih ke arah tanaman jadi kalau misalnya gini saya punya punya anggrek saya punya anggrek cuma satu satu pohon tapi teman saya saya pengen perlu yaudah saya ambil daerah-daerah yang dia memang cepat membelah gitu ya saya ambil saya potong-potong kecil sampai jadi selnya kemudian enggak sampai sel sih sepulnya hancur saya masukkan ke dalam tabung reaksi di dalamnya ada media khusus untuk kultur jaringan nanti si kalusnya itu dia muncul sendiri-sendiri tunas-tunasnya nanti kalau udah agak gede keluarin dia tabung reaksi masukkan lagi ke dalam tanah-tanah seperti itu kultur jaringan nah jadi tekniknya agak beda dengan reaksi genetik kemudian bayi tabung bayi tabung itu levelnya juga bukan reaksi genetik karena enggak enggak menggabung-gabungkan dia cuma mempertemukan antara sel betina sama sel jantan di dalam apa ya di dalam tabung jadi kan selama ini kan masalah mereka tidak bisa punya anak itu karena enggak ketemu enggak terbuahi sekarang dipaksa dibuahi di dalam in vitro seperti itu nanti kalau sudah terbuahi dia membelah menjadi sal-sal-sal kemudian membelah stosit dan lain-lain baru dimasukkan ditanam ke dalam rahim dan biasanya enggak satu karena bisa saja di dalam rahim itu dia mati biasanya misalnya tujuh makanya kenapa kalau bayi tabung sering jadi kembar karena misalnya tujuh itu jadi dua gitu ya seperti itu jadi yang terlibatnya beda-beda jadi karena ini tekniknya beda-beda tidak semuanya adalah reksien kemudian mudah-mudahan bisa dipahami saya baca lagi tentang vaksin yang strawberry senang ya kalau gitu ya jadi gini kita bicara tentang vaksin rekombinan misalnya hepatitis B itu hepatitis B itu jadi virus virus itu kan makhluk hidup perbatasan jadi ada protein di dalamnya ada DNA atau RNA nah sekarang yang menghasilkan respon imun itu biasanya adalah bagian luarnya biasanya gitu nah protein ini pengkodenya kan DNA yang ada di dalam atau RNA yang ada di dalam maka yang kita ambil adalah DNA pengkode proteinnya kemudian DNA pengkode proteinnya ini kita gabung ke dalam plasmid sehingga gabung seperti ini dia nyambung seperti ini kemudian ini kita masukkan ke dalam agrobakterium yang tadi terus kita bilang eh agrobakterium infeksi tuh si strawberry dia masuk ke dalam tubuhan strawberry kemudian gen kita dipindahkan ke dalam kromosomnya strawberry sehingga strawberry itu menghasilkan protein virus nah sekarang proteinnya ini sendiri ya kita akan lihat jadi tergantung kalau kita sekarang pakai dia dalam bentuk makanan apakah protein tadi terurai enggak sama enzim yang ada di dalam perut kita nah kalau misalnya dia tidak misalnya seperti vaksin polio kan ada yang tetes nah vaksin polio itu dia tidak terganggu oleh ya sebenarnya terganggu juga sih tapi tidak tidak semuanya habis gitu jadi dia 50% virus polio yang diteteskan di mulut itu masih ada di dalam masuk ke dalam perut kita kemudian dia masuk ke dalam apa jongjot usus kita dan kemudian dia masuk ke dalam tubuh kita dan kemudian ketemu dengan sistem imun dan dia menghasilkan sistem imunnya yang bagus seperti itu nah jadi kekuatannya kita harus lihat dulu apakah dia mampu mengatasi enzim-enzim dalam percanaan kita atau tidak kalaupun misalnya dia tidak mampu kita bisa memasukkannya misalnya di dalam di dalam bentuk kesediaan yang lain misalnya tadi di dalam bola-bola kayak gitu-gitu bisa seperti itu atau menambah jumlahnya kayak misalnya pada vaksin polio itu dia 50% cukup jadi kita tambahkan dosisnya lebih banyak karena sebagian nanti akan terurai oleh tubuh kita nah seperti itu untuk yang strawberry orang Jepang itu aneh-aneh benar-benar kalau bikin-bikin bukan hanya yang strawberry bahkan sampai gini mereka itu enggak suka semangka kenapa? karena semangka itu bulat kenapa? karena kalau metik katanya suka melundung ke sana-sini kemudian memotongnya susah apa yang orang Jepang bikin? semangkanya dibikin jadi kotak itu kerjaan orang Jepang jadi bukan hanya vaksin yang dikerjain jadi sampai ke produk-produk kayak gitu ya dikerjain juga kreatif ya mereka itu jadi kemampuannya sangat tergantung apakah dia memang dikenali oleh enzim-enzim dari pencernaan atau tidak nanti tinggal diakali bagaimana caranya kemudian saya lihat lagi pertanyaan selanjutnya nah itu ya tadi resiko ya ya resiko seperti itu jadi kalau dia produknya sudah mengikuti aturan maka harusnya dia aman karena sudah di cek dulu cek luar biasa ini efeknya seperti ini efeknya seperti itu kita pakai baju katun tiap hari yang berdekat kaya apakah sekarang sudah jadi monster kan tidak seperti itu karena sudah aman terus kemudian lagi adalah vaksin Sinovac vaksin Sinovac mengandung berbagai macam virus apakah vaksin vaksin yang mengandung virus yang kemakannya diangkat pengangkat oke vaksinnya tidak mengandung berbagai macam virus satu virusnya jadi virusnya itu mungkin galur yang lama karena ini Sinovac ini menggunakan virus yang galur lama tapi gini kita bayangkan tubuh kita kita anggapnya tubuh kita virus kemudian kalau kita virus itu dimasukkan ke dalam tubuh kita si virus itu lengkap kalau sekarang misalnya dari virus itu yang bermutasi tangannya kakinya kakinya masih yang sama kan berarti tubuh kita bisa membuat antinya terhadap kakinya walaupun tangannya sudah berubah atau terbalik misalnya mutasi adalah kakinya tetapi tangannya tidak berubah maka vaksin itu masih tetap bisa menghasilkan antibody terhadap tangannya berarti apa kalau vaksin itu dia whole virus maka perlindungannya kalau misalnya virusnya gampang mutasi itu yang paling paling ngortit seperti itu karena kalau mutasi virus kan tidak semuanya kemudian mutasi total berubah hanya bagian tertentu jadi kalau whole virus sebelah sini mutasi sebelah sana tidak mutasi berarti vaksinnya bisa melindungi kalau recgen recgen itu seperti begini sekarang saya mau bikin virus hepatitis B saya hanya ambil DNA yang mengkode sebagian badan virus kalau badan virusnya kemudian mutasi ya vaksinnya tidak berfungsi seperti itu makanya saat ini memang Sinovac masih yang paling oke walaupun selalu ada di China dan lain kita keluarin deh hal itu karena memang whole virus cuma dia kemudian yang kedua adalah masalahnya dia apa halal kenapa karena kalau bikin vaksin itu perlu enzim yang namanya tripsin nah tripsin yang dipakai untuk Sinovac saya bukan promosi ya tripsin yang dipakai Sinovac adalah produk rekreasi genetik sedangkan untuk yang lain itu menggunakan tripsin dari babi makanya kenapa dari MUI itu mengatakan vaksin yang lainnya itu haram tetapi karena keadaan terdesak maka dikeluarkan sebagai mubah seperti itu sampai kita mendapatkan vaksin Sinovac lagi karena stoknya di dunia itu sangat terbatas gitu jadi apakah dia memberikan efek yang membahayakan tergantung ini ada dua ada yang dilemahkan ada yang mati kalau yang Sinovac itu mati jadi dia mati kalau mati kan tidak mungkin hidup lagi kecuali jadi setannya tapi kan virus tidak ada setannya kemudian kita lihat kalau dilemahkan beda kalau dilemahkan virusnya masih hidup seperti polio polio itu virusnya bukan mati yang untuk yang tetes itu virus hidup virus hidup yang dilemahkan caranya apa virus tadi ditumbuhkan pada monyet nah dia terus-menerus dipindahkan dari monyet ke monyet sehingga kan rumahnya manusia terpaksa hidup di dalam tubuh monyet sehingga dia tidak mendapatkan keadaan yang dia inginkan semakin lemah dong setelah lemah nah itu prosesnya namanya fasase setelah lemah dia disuntikan pada tubuh manusia nah lemah kemudian kita membuat antibody nah yang masalahnya seperti kasus polio dulu pada saat dia masuk ke dalam tubuh manusia polio dia kan menemukan rumahnya lagi tadinya monyet eh tiba-tiba masuk deh manusia kuat lagi dong waduh rumah saya nih terus orang yang divaksinnya buang hajat sembarangan ke sungai virus yang ada di dalam hajatnya itu itu adalah virus yang berbahaya kemudian tetangganya minum air itu polio lah dia seperti itu jadi yang bahaya itu adalah virus yang dilemahkan yang kemudian dia bisa bermutasi kembali menjadi virus yang galak seperti itu kasus polio yang makanya kenapa waktu pin waktu polio itu namanya pin pekan imunisasi nasional dilakukan semuanya divaksinasi supaya apa kalau misalnya ada yang buang hajat seperti itu orang yang yang minum airnya juga sedang divaksinasi jadi aman seperti itu itu untuk yang vaksin yang dilemahkan jadi ada dua ya ada dilemahkan ada yang mati vaksin polio itu ada dua juga yang dilemahkan itu yang ditetes kalau yang mati itu yang disuntik kemudian vaksin itu hanya vaksin covid yang mengandung berbagai macam virus enggak ya jadi virusnya cuma satu kalau yang mengandung berbagai macam virus namanya vaksin multifalen misalnya BCG BCG itu kan dia tiga penyakit DPT dipteri pertusis tetanus dia tiga penyakit maka di dalamnya memang tiga gitu jadi kalau untuk covid satu 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 aja galak apalagi kalau banyak saya aja udah berapa hari disuntik masih demam gitu luar biasa deh pengaruh ininya padahal katanya kalau yang satu kali begitu kalau dua kali katanya enggak akan nah ini juga dampak negatif ya kalau tidak dikontrol pasti ada dampak negatifnya tapi insyaallah dengan QC dan QA yang luar biasa insyaallah aman kita membuat sel ketika kita membuat sel ini dari Julio Pratama dari STF GPIB Cirebon bagian sel yang dibuat dari kesejaan dan hewan apakah nanti ada pengaruhnya dalam tubuh yang ditanamkan dan tersebut oh yang itu ya yang telinga ya gitu ya oke kamu mau pesen telinga atau mau pesen kelompak mata takutnya nanti jadi tikus gitu ya enggak gini yang dimasukkan itu kan ini ceritanya si punya tikus nih nah kemudian yang kita selipkan adalah gen manusia jadi nah kemudian pada saat dimasukkan ke tikus ini ikut diekspresikan gen kita nah jadi nanti si jaringannya telinga tadi benar-benar punya kita enggak bakal sama tikus gitu karena memang gennya yang menghasilkan itu adalah gen manusia jadi nanti itu kan kelihatan tadi juga pada tikus bedanya telinganya sama si badannya tikus itu beda gitu nah kemudian tadi kalau sudah ukurannya sudah cocok warnanya sudah cocok oke digunting kemudian nanti di bedah mikro dipasangin ke sini gitu jadi insya Allah dia tidak ada ya misalnya seperti kita menanamkan tadi bikin vaksin hepatitis B itu kan virusnya digabung sama lagi roti apa kemudian vaksinnya rasa roti kan enggak gitu jadi benar-benar virusnya doang itu lah rekesajan detik lebihnya disitu kayak tripsin yang dibuat untuk bikin sinovek itu juga tripsinnya gennya dimasukkan ke dalam jamur nanti jamur yang menghasilkan slipsin jadi daripada kita mendapatkannya dari babi kemudian apabila seorang ibu hamil dinyatakan positif covid dan sedang lalu menjalani isolasi apakah janin tersebut dapat terinfeksi virus ini mah kelihatannya dari kasusnya Mbak Im Wong kan kemarin katanya istrinya positif katanya katanya sih ada pengaruhnya ada pengaruhnya tapi kan tidak bisa kalau kita menyatakan bahwa dia punya pengaruh terhadap kehamilan itu enggak boleh diambil dari satu kasus jadi kita harus mengambil dari laporan banyak orang baru kita bisa menyatakan bahwa covid itu berpengaruh kalau menurut saya tergantung kemampuan covidnya itu bisa menembus placenta atau tidak karena di antara ibu dan anak itu ada namanya sawar placenta selain misalnya kita ada sawar otak ada sawar paru dimana obat saja untuk menembus otak itu susah untuk menembus paru-paru itu susah nemenbus placenta juga susah jadi apakah virus tadi mempunyai kemampuan menembus placenta atau tidak karena yang kita tahu selama ini yang mampu menembus placenta itu adalah torch dan salah satunya adalah toxoplasma herpes kemudian rubella satu lagi hanya itu apa saya lupa ada sitomegalovirus kalau tidak salah hanya herpes jadi setahu saya yang sudah mampu menembus sawar placenta adalah lima penyakit tadi makanya kalau nanti hamil muda harus perisat torchnya karena dia bisa menimbulkan kecacatan pada janin atau kematian pada janin tapi kalau untuk covid sampai saat ini laporannya belum lengkap seperti itu jadi kita tidak bisa menyatakan apakah dia punya pengaruh atau tidak selanjutnya kita lihat lagi ritusimab untuk kanker untuk kanker satu sampai empat bisa sih cuma masalahnya harganya mahal saya punya teman yang sedang terapi kanker paru menggunakan ini jadi karena harganya mahal itu biasanya sudah pilihan terakhir jadi pakai yang biasa-biasa dulu jadi pelan-pelan kayak kita minum antibiotik lah amoksilin dulu deh tidak sembuh pakai ini biasanya antibiotik monoklonal itu sudah terakhir kenapa? ya itu satu tabletnya 3 juta dibantu oleh apa jasat kaker Indonesia itu harganya masih 1 juta bayangin tiap hari harus minum berarti sebulan 30 juta jadi kalau misalnya masih bisa ada obat lain biasanya tidak pakai antibiotik monoklonal ya mungkin kalau sudah dibuat banyak ya bisa dibuat dalam bentuk masal mungkin nanti akan lama-lama akan turun harganya tapi saat ini kan susah tadi bikinnya dari tikus tikusnya diambil sel B-nya sel B-nya dikawin sama sel kanker sel kankernya ditumbuhkan jadi menghasilkan suatu antibiotik monoklonal itu prosesnya masih mahal sehingga obatnya luar biasa mahal satu tablet itu 33 juta seperti itu jadi bisa sih bisa hanya itu masalahnya kalau misalnya kamu anak sultan boleh deh gitu kita lihat yang lain salah satu komposisi virus Sinovac adalah virus yang sudah dimatikan artinya vaksin itu tidak aktif oh enggak jadi gini kan tahu namanya reaksi antara antigen dan antibody mau dia mati atau mau enggak kan yang dia kenali permukaan tubuhnya jadi misalnya saya hidup atau saya mati bentuk tubuh luarnya sama kayak begini bentuk tubuh luarnya itu yang dikenali oleh antibody nah sekarang sekalian menjawab kenapa kita harus disuntik dua kali jadi gini kalau tubuh sistem imun tubuh kita itu pintar sebetulnya jadi dia bisa tahu gini kalau dia terinfeksi virus yang masih hidup ya makanya kenapa virus yang ada vaksin yang dia bentuknya dilemahkan jadi tetap hidup gitu ya hanya dilemahkan karena itu yang paling bagus kenapa karena dia imunitas yang dihasilkan sama persis seperti kita karena infeksi tubuh kita itu enggak bisa dibohongin jadi pas yang masuk yang hidup wah ini yang hidup nih saya mau pukul sampai segini datang yang mati alah lu memboongin ini virus mati nih jadi antibody yang terbentuk gimana setengahnya aja jadi supaya jadi total gimana suntik dua kali baru dia bisa total seperti terinfeksi oleh virus yang hidup seperti itu jadi bukan berarti dia tidak aktif dia tetap bisa merangsang sistem imun untuk menghasilkan antibody tetapi tidak seperti virus yang hidup sehingga kenapa kalau kita divaksin oleh virus mati atau apalagi kalau dia bentuknya rekayasi genetik hepatitis B itu tiga kali baru bisa perlindungan yang sama seperti kita sakit seperti biasa seperti itu akan membawa hal itu beberapa hari artinya kekebalan itu sebentar akan bekerja oke sekarang gini yang sudah divaksin hepat covid itu pelindungannya cuma setahun tahun depan harus suntik lagi kenapa karena virus RNA virus RNA itu mutasinya berat kita bisa bayangkan dalam setahun aja sudah lebih dari 200 jadi tahun depan itu sudah ada covid baru yang dimana dia harus dibikin lagi vaksinnya oleh produsen-produsennya dan kita harus suntik lagi jadi kalau sudah berhak depan dengan covid siap-siap disuntik tiap tahun seperti itu jadi sama seperti influenza kalau kita mau naik haji atau umroh ada suntikan meningitis dan ada suntikan influenza nah influenza itu mahal 500 ribu terus kadang-kadang kosong kenapa? karena dunia itu akan begini untuk influenza Indonesia perlu berapa dosis Amerika berapa dosis oke kita bikin 1 juta dosis oke dengan virus yang ada beredar pada tahun ini mereka bikin mereka bikinnya pakai telur nah kemudian bikin tuh virus vaksinnya kasih Indonesia seribu kasih Amerika seribu ternyata Indonesia kurang kata yang bikinnya gak bisa bikin lagi saya sedang bikin untuk tahun depan udah gak bisa lagi sama dengan covid dia akan produksi ya untuk kebutuhan itu kemudian ya segitu-gitunya karena dia sudah penelitian untuk yang galur yang tahun depan jadi gantinya setahun sekali perlindungan cuma setahun sekali sama dengan influenza makanya sekarang pemerintah itu keburu-buru jangan-jangan sampai gimana caranya nyuntik 300 juta ya penduduk Indonesia tapi gak boleh lebih dari masa kekebalan vaksin itu jadi mereka maksa untuk sampai Mei ya kalau gak salah selesai gitu jadi ya udah sama vaksinnya lagi gak ada gitu masyarakatnya banyak adanya di tempat-tempat terpencil nyuntiknya juga gak bisa setiap orang saling suntik gitu kan harus pakai tenaga kesehatan tenaga kesehatannya juga disuntik dulu itulah jadi masalah untuk COVID kalau vaksinnya cuma sekali suntik ada efeknya gak total tadi jadi kan misalnya untuk bisa terlindung total itu harus dua kali nah ya kalau sekali ya setengah lah kalau setengah nanti ya ya kemungkinan untuk kena ya bisa aja itu dari Encep Gunawan ya oke lagi yang lain nih saya tarik lagi ke bawah udah habis eh ya betul habis Pak Alhamdulillah habis Pak kalau mau tanya lagi boleh langsung aja biar gak capek nulis silahkan saya kembalikan ke Pak Asrul terima kasih Bu oh iya oke ini anudnya sulit di ketop teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan ada yang mau ditanyakan Bu ya berarti kalau kita mau membuat membuat makhluk hidup itu kan proses proses ditiupkannya ruh itu kan di dalam inangnya ya berarti ya jadi hanya pertemuan genetiknya di luar ya ini ceritanya pakai agama nih pakai agama ya Pak digabung sama agama ya kan sebetulnya kan tetap ya Bu ada kalau makhluk hidup kan ada unsur fisiknya ada unsur ruhnya nyawanya berarti sebetulnya yang bisa kita rekayasa ini kan fisiknya jadi raganya jadi tetap kalau proses apa namanya proses mungkin kalau tumbuhan agak kalau yang yang non-tumbuhan hewan atau manusia begitu ya Bu ini berarti kan tetap proses berikutnya kapan ditiupkan ruhnya ini tetap berjalan ya iyalah iya Pak betul jadi kan sebetulnya yang kita rekayasa itu cuma raga ya yang memberikan nyawa ke dalamnya tetap yang maha kuasa gitu makanya kalau penelitian biotek itu lebih banyak gagalnya Pak daripada jadinya kita udah gabung kita potong itu si DNA kita gabung kita masukin ke apa ekoli ekolinya mati Pak ya kalian gak ditiupkan ruhnya Pak jadi makanya sebetulnya biotek itu ya kita gak bisa bilang ya tadi yang kesehatan gak bisa kita cuma merekayasa badan dan tidak akan pernah bisa melebihi kesempurnaan dari yang pecinta ya gitu jadi kalau kita lihat di dalam film jurasi Pak itu jelas banget pesannya Pak bagaimana dia merekayasa semua dinosaurus itu betina supaya dia tidak beranak gitu kan tapi ternyata kan tiba-tiba ada yang jantan malah jadi beranak banyak gitu itu adalah kelemahan daripada manusia dan saya ada satu buku bagus ya saya lupa namanya gen apa gitu jadi ada seorang peneliti kozau siapa yang dari Jepang dia belajar bioteknologi dia ateis dia belajar bioteknologi dan kemudian dia malah menemukan Tuhannya di dalam angka-angka itu jadi dia bilang begini saya menyusun ATGC empat huruf dan empat huruf itu luar biasa menjadi makhluk hidup yang berbeda-beda satu sama lainnya lalu siapakah yang menyusunnya sehingga menjadi makhluk-makhluk yang luar biasa dan dia mencari Tuhan ya Pak dan dia menemukan Tuhan ya saat itu jadi sangat luar biasa gitu jadi kalau sesuatu itu kita pelajari selalu ada kekuasaan pencipta kita di dalamnya seperti itu Pak dan terus soal makhluk yang tadi memang kalau saya pelajari bahwa memang manusia itu makhluk hidup itu selalu terbuat dari dua yang pertama adalah masa yang kedua adalah energi jadi masa adalah seraga kita ibu ke-unmute ibu ke-unmute sudah saya sudah ngomong sampai mana tadi satu menit yang lalu oh satu menit yang lalu yang jadi yang tadi yang tentang penciptaan makhluk hidup ya iya jadi ya itulah jadi kita itu selalu bahwa makhluk hidup itu terdiri pada masa dan energi jadi manusia seperti kita punya masa kita punya energi dimana dia akan masa itu akan hilang akan meluruh akan hancur pada saat energinya lepas dari badan jadi Pak Arwah kita adalah energi dan kemudian yang tadi saya tergelitik dengan ceritanya Pak Aslo tentang film startek ya Pak yang suka kita pindah dari satu tempat ke pindah tempat yang lain gitu itu hilang Pak itu udah ada Pak sekarang juga udah ada Pak Bapak kalah sama pukun Pak uang ya Bu bukan Pak coba lihat ya Pak ya kita kita lihat orang nyantet nih Pak misalnya penitih jarum deh Pak jarum itu mengisahkan Pak ya kemudian dipegang sama jin maka dia diubah jadi energi kemudian energi itu dia lontarkan kemana yang diarahkan masuk ke dalam badan orang kemudian oleh jin itu diubah lagi jadi masa nah itu film startek kan seperti itu Pak tubuh kita masuk ke dalam satu tempat kemudian meluruh jadi energi dulur jadi energi energi itu dipindahkan ke tempat lain misalnya ke planet lain gitu kemudian dia diubah lagi jadi masa kan sama sama santet Pak rumusnya sama Pak eh sama dengan MC kuadrat Pak makanya disebut sebagai metafisik betul Pak iya ya itulah itu Pak Abdulong pengen belajar kok itu Bu Pak Abdulong pengen itu itu saya ngobrol sama orang misika kasihan gak perlu datang gitu ya langsung dari apotek oh iya kalau sekarang gitu kan orang yang ahli itu yang ahli ibadah itu membatin orang gak harus ketemu dia doa bisa nyampe karena dia yang kirim energi Pak energi di dalam mas orang tadi diubah jadi masa jadi dia ngembatin gitu kan metafisiknya seperti itu Pak Bu di chat ada tambahan kayaknya Bu yang iya oh sudah dua kali dan ada tenaga kesehatan yang kebetulan jadwal vaksinnya sama tapi sekarang positif covid ya pada saat gini mungkin begini ya kadang-kadang orang Indonesia itu gini kayak misalnya Raffi Ahmad tuh baru disuntik sekali langsung pesta gitu udah terlindung emangnya langsung ada kekebalannya jadi kalau kita sekarang nih kalau kita misalnya kena infeksi itu yang pertama kali melindungi tubuh kita siapa? sel darah putih kan sel darah putih sama semuanya tuh menyerang itu antibody kapan? antibody itu paling cepat satu hari terbentuk jadi besoknya baru terbentuk antibody nah itu tergantung jenisnya bisa seminggu bisa dua minggu nah yang pada kasus covid ini kekebalannya baru terbentuk setelah dua minggu nah selama dia suntikan pertama kesuntikan kedua mungkin dia tidak melindungi diri dia tidak pakai prokes karena sudah merasa sudah disuntik gitu nah padahal antibody yang terbentuk baru setengah jadi kasarnya baru setengah udah nantang kata covidnya udah aku masuk aja nah kayak gitu jadi tidak berarti bahwa kita sudah disuntik satu kali sudah terbentuk kekebalan setelah disuntik kedua pun perlu waktu dua minggu untuk terbentuk bagus bahkan kalau bisa sempat puluh hari baru terbentuk sempurna nah nanti tiba-tiba yang datang virus yang mutasinya luar biasa ya kena lagi kayak gitu makanya sampai sekarang pun orang sudah divaksinasi tidak bisa jadi satu jaminan dia tidak kan tetap banyak diperiksa antigen dinaik pesawat gitu tetap ya karena ya itulah luar biasa virusnya sampai kita semua telak lah sama dia mah luar biasa gitu jadi tetap harus menggunakan prokes walaupun kita divaksin kita gak tahu apa yang kita hadapi makhluknya kan makhluk kasat mata yang namanya kasat mata itu bukan yang disukain nonton di GTV itu tapi kasat mata itu ya virus yang bahaya kalau yang di TV itu cuma tinggal didoain aja hilang insya Allah tapi kalau yang ini kan harus divaksin susah pak seperti itu terima kasih jadi ini kalau ini adalah rekayasa ekonomi kurang acara sekali ya iya saya juga gak tahu virusnya diciptakan vaksinnya diciptakan kalaupun iya begitu ya biarlah dia urusan sama pencipta kita karena memang kan pernah kejadian seperti itu senjata biologis kan berarti senjata biologis yang tujuannya ekonomi ya terserahlah bagaimana perhitungannya dengan yang maha kuasa yang penting kita jadinya kita juga lebih dekat sama yang maha kuasa ya betul yang penting kita jangan seudon masa iya sih tega-tega banget kan yang mati juga banyaknya rakyatnya sendiri gitu ya tapi ya gak tahu kalau komunis sih beda dengan era covid alhamdulillah asma sayang gak kambuh nah itulah tahun ya betul karena preventif terus karena harus banyak ya gak boleh gak boleh stress gak boleh gitu jadi apa namanya tetap menjaga diri gitu ya betul misalnya harian kambuh sekarang ya alhamdulillah iya admin Pak Soni mau tanya mohon anmudnya ditabut iya sudah Pak Ketua mohon izin ya ya mohon izin Pak Ketua saya tanya iya terima kasih Bu Tiana atas waktunya Pak Ketua mohon izin tadi yang Bapak Ketua sampaikan menarik Bu buat saya gitu ya tentang kayak apa bioteknologi ya di dalam teknologi dalam apa luar angkasa begitu karena saya baca juga di Perancis sekarang sudah tercipta Bu kita menaik pesawat budget keluar angkasa itu dalam satu hari satu minggu satu tahun tidak tidak mengisi bahan bakar sebuah kaya teknologi juga yang luar biasa saat ini cuma mungkin belum launching saja nah kemudian dari yang tadi Bu sampaikan domba doli juga itu sangat menarik bukan memang judi yang peternakan ingin menghasilkan apa kualitas daging yang bagus karkas yang bagus yang berkualitas dan sapi juga yang sirloinnya yang bagus luar biasa begitu makanya banyak dilakukan rekayasa genetik seperti itu di dalam bentuk cloning begitu nah di dalam dunia parmajid itu sendiri kira-kira dimungkinkan tidak Bu ya misalnya diceritakan sebuah teknologi seperti itu ya untuk misalnya mencari apa namanya hewan yang mungkin bisa dikembangkan untuk dunia riset parmasi begitu atau mungkin tanaman-tanaman yang memang memiliki kasihan apa namanya bahan aktif parmasinya yang sangat dibutuhkan terutama mungkin saat ini ya dalam pengobatan penyakit-penyakit dalam gitu ya Bu yang mungkin membutuhkan biaya yang sangat besar begitu diharapkan dengan teknologi rekayasa ini atau mungkin ya cloning seperti ini bisa membantu ya menciptakan biaya yang tidak begitu mahal ya Bu ya untuk masyarakat kita lah gitu ya atau mungkin dunia karena sekarang kan pasti sesuatu yang timbul itu juga tidak luput dari apa namanya kepentingan-kepentingan politis ya Bu ya gitu karena mungkin dunia parmasi sangat sangat luar biasa di Amerika yang buka karena keuntungannya sudah bisa dihitung dari segi finansial ya Bu ya makanya setiap presiden pasti mempunyai visi dan tujuan terutama dunia parmasi gitu karena sangat sangat menarik sekali keuntungannya untuk bisa dia jadi juga bisa buat modal dia artinya dari segi politik itu besar sekali peranannya perusahaan-perusahaan parmasi makanya sangat didukung sekali di Amerika seperti itu jadi nah kira-kira menurut pandangan Ibu proses rekayasa ini terutama dunia parmasi ini barangkali untuk teman-teman ya mahasiswa juga bisa dapat informasi yang kira-kira apa nih Bu yang kira-kira bisa kita dapatkan kita raih supaya apa namanya bisa sebuat bahan penelitian kami juga barangkali atau mahasiswa STF juga terima kasih Bu Tiana terima kasih Pak saya coba jawab ya Pak jadi sebetulnya kalau rekayasa genetik itu menggabungkan gen berarti kita harus punya sumbernya kan Pak yang kita harus mencari sumber makhluk hidup yang punya gen tersebut jadi yang langkah pertama harusnya eksploitasi jadi eksploitasi yang ada di dalam bahan alam kita kita sekarang berduyun-duyun kita periksa banyak hal yang ada di tanah jadi maksudnya tanaman atau hewan yang ada di tanah yang kita belum eksplor justru malah lautan Pak bahari yang tadi saya ceritakan itu adalah sumber-sumber yang luar biasa Pak jadi kalau Bapak apalagi cerbon kan nih laut ya Pak coba Bapak lihat di dalam lautnya waduh itu yang namanya spong yang namanya lemput laut dan lain-lain itu kalau ini ada tempat-tempat yang masih asli itu yang dia warna-warninya luar biasa dan dia punya molekul-molekul yang luar biasa jadi yang dia anti tumor anti oksidan anti biotik dan lain-lain itu yang harus kita eksplor dulu jadi sumber daripada gennya tadi kalau kita sudah dapatkan sumbernya kalau dia metabolitnya ada suatu protein berarti kan ada gennya kan tidak selalu harus dia bentuknya protein kan Pak kalau dia protein berarti ada gennya nah gennya kita tinggal pindahkan pindahkan ke tanaman yang umum jadi kita tidak perlu kita misalnya mendapatkan itu dari laut jadi kita bisa-bisa titipkan ke dalam tanaman kah atau ke dalam hewan kah contoh yang paling gampang Pak Bapak mungkin pernah lihat ada telur yang isinya omega 3 telur omega 3 bagaimana mungkin telur itu ada omega 3 nya sedangkan omega 3 itu adanya di ikan paus di laut dalam bagaimana sekarang ada di telur ya itu dipindahkan gennya Pak dari paus di laut dalam dimasukkan digabungkan pada ayam sehingga ayam-ayamnya menghasilkan telur yang dia menghasilkan omega 3 seperti itu jadi itu teknik-teknik yang bisa digunakan dan sangat bermanfaat pada masyarakat kita bisa lihat bentuknya kan telur yang omega 3 itu kuningnya juga beda besar kuningnya dan dia manfaatnya juga luar biasa sama seperti kalau kita memakan omega 3 yang kita beli suplemen yang ada di pasaran seperti itu jadi bisa kita lakukan seperti itu tapi sekali lagi cari sumbernya jangan sampai kekayaan alam kita yang luar biasa ini malah dieksploitasi oleh orang-orang luar lucu banget saya pernah kejadian gini Pak waktu saya S3 saya cari jamur monaskus jamur angkak saya harus beli ke Spanyol akhirnya dapat sudah perjuangan luar biasa saya dapat galur monaskus yang dari Spanyol pas saya baca jamur itu asalnya dari Tegal Bapak kayangin dong saya kan cari-cari ke sana aslinya dari pasar di Tegal jadi apa yang kita bisa lihat bahwa ternyata banyak sekali kekayaan alam kita yang dibawa orang-orang luar dan ternyata di sana mereka memproduksinya dan menghasilkan obat-obat kita tahu yang namanya angkak itu sekarang banyak dipakai untuk demam berdarah karena dia kuat banget antibakteri antivirusnya kuat banget ini saya belum berani aja angkak saya coba sama COVID karena pakai TBC mati pakai segala macam mati itu antibakterinya kuat banget dan dia juga anti kanker itu kita bisa lihat orang lain sudah tahu kita yang punyanya tidak tahu sayang banget kayak misalnya kawah-kawah gunung berapi emang mereka punya kawah-kawah gunung berapi kita yang punya kita ring of fire nah di dalam air-air apa panas tadi itu ada bakteri-bakteri yang namanya termofil bagaimana mungkin bakteri itu bisa tahan di suhu di atas 100 derajat celcius kalau dia tidak punya metabolit yang luar biasa nah metabolit-metabolit inilah yang harus kita isolasi dan biasanya punya efek untuk obat seperti itu Pak yang gampang satu contoh lagi Bapak mungkin pernah tahu tentang tanaman namanya kantung semar kantung semar itu dia mendapatkan proteinnya dari serangga jadi dia nge-trap jadi kalau ada serangga jatuh ini hancur kan diambil tuh nitrogennya proteinnya sebetulnya yang mengerjakan menguraikan daripada apa insek tadi itu adalah bakteri Pak jadi kalau kita dari kantung semar itu cairannya kita tumpahkan kita tumbuhkan di dalam medium kita akan mendapatkan bakteri-bakteri dan bakteri-bakteri itu mampu menghacurkan kitin sekeras itu yang ada di dalam insek kalau dia bisa menghacurkan kitin berarti dia mempenghasilkan suatu protein yang namanya kitinase kitinase itu adalah antibakteri Pak jadi kita bisa lihat jadi coba Bapak Ibu teliti semua makhluk hidup terutama yang hidup di tempat-tempat yang apa ya saya bilang eksotis ya karena tidak umum gitu misalnya di gunung berapi di tanah-tanah kering lumpur lapindo di apa sih di muara-muara yang payau gitu ya misalnya pohon bakau kenapa dia bisa tumbuh di payau sedangkan yang lain tidak mampu pasti punya tamulit sekundernya luar biasa banyak sekali atau ikan-ikan yang dalam kita tidak perlu nyelam sampai dalam ambil saja ikan yang dari laut dalamnya kita sempurna ikannya kita gulingkan dalam medium kita akan dapat bakteri-bakteri laut dalam penghasil antimikroba mungkin itu baru setelah itu baru kita main rekaisahnya pak banyak pak wah dunia kita tuh biodiversitasnya nomor dua loh di dunia pak setelah setelah Brazil kita aja-aja yang belum itu tadi saya cerita ke Sulawesi yang yang berenang di situ sama orang ini apa Australia ternyata orang asli itu bukan hanya nyelam-nyelam doang metikin tuh pak metikin segala macam ini ngambil ini sampel ini dalam hati lu nyuri ya saya bilang enak banget ya dalam gue dibawa udah gitu dibikin jadi antibakteri dijual-jual ke kita kita aja yang mau dikerjain pak gitu pak ceritanya silahkan cari sumbernya dulu jadi sebenarnya kita sebagai sebuah umat ambil Muhammad harus kaya ya bener ya bu ya kaya ya bu ya karena kaya kan bisa jadi bisa membeli begitu kalau dulu ada cerita berdebatan sedikit ya bu ya Pak Ketua mau tambah waktu Pak Ketua ada sedikit cerita bahwa kanji Nabi Ibrahim merasa iri kepada Nabi Muhammad tapi irinya kanji apa seorang Nabi pasti membawa berkah katanya ceritanya Nabi Ibrahim kan iri nih pasti kaumku yang paling pintar nyatanya kaum Israel kan pintar artinya kaum Nabi Muhammad kan kanji Nabi kan kanji Nabi Muhammad tapi Kang Jin Nabi Muhammad pasti ya lebih hebat kenapa dia lebih kaya itu kenapa lebih kaya jelas kita bisa nyuruh orang yang bikin kan kalau dia hebat yang mana yang bisa bikin atau yang nyuruh bikinnya kan begitu ya jadi artinya perdebatan seorang Nabi saja mengobrol berkah apalagi kalau kita kan mungkin tidak seperti itu tetapi artinya berarti kalau kondisi sekarang kita harus kaya seperti itu ya karena kita bisa orang yang bikin kondaknya itu ya sebetulnya betul-betul jadi sebetulnya kan kaya orang Israel orang Israel itu pinter dia dilebihkan dalam akurkan dinyatakan dia punya kelebihan dalam otak tapi yang mereka gak punya adalah iman otak tanpa didakung sama iman itu nol besar pak yang ada hanya sombong yang keluar tapi kalau kita otak kita didukung sama iman maka ilmu itu dibuka lagi jadi kalau misalnya mereka segini saya jago banget tapi kalau kita karena kita belajar kemudian juga beriman sama Allah itu dibuka lagi pengetahuan di tempat lain dibuka lagi tempat lain ya kita kaya lah itu loh kelebihannya umatnya Nabi Muhammad karena dia disertai dengan iman percuma pak mau sepintar apapun sekaya apapun gak pake iman nol besar pak setuju terima kasih Bu Tiana terima kasih Pak Tua ini sekarang hari ini startup startup yang muncul itu sepertinya kan startup di bidang bioteknologi nih memang yang yang terbanyak hari ini memang IT startup bikin game startup tapi ini kayaknya suatu saat gak akan lama akan kesusul sama startup bioteknologi jadi kalau mau bikin teman-teman ini mulai sekarang sebetulnya kalau mau ya tadi sambil menjalankan usaha yang sudah jelas apotek kayak gitu kita mungkin punya tadi apa kira-kira peluang-peluang ini Indonesia dengan kekayaan hari ini sebetulnya gak usah ikan yang di laut dalam misalnya ikan yang di lumpur aja dia punya kemampuan ya betul dia punya kemampuan menyimpan oksigen itu kalau bisa misalkan kita tadi ya menggambungkan ilmu bioteknologi walaupun ini tentu saja perlu banyak baca lagi perlu diskusi perlu untuk pengembangan pengembangan ini tadi ada chat lagi bu tapi covid lagi ini masih autoimun autoimunnya bu kayaknya kalau pencernaan masih boleh ya bu jadi kliniknya kan ada 13 tau saya begini sebetulnya kenapa orang ini gak boleh divaksin karena belum ada penelitian ke arah situ jadi belum aman gitu jadi kemarin itu kan 1600 orang yang sebagai sukarelawan untuk disuntik covid itu untuk ada syarat-syaratnya jadi sukarelawan itu yang usianya sampai 59 yang dia tidak punya penyakit dan lain-lain aman gitu kan nah belum ada penelitian kalau disuntik sama orang autoimun jadi untuk pelindungan sebetulnya jadi karena gak ada data kalau nanti ada data bahwa ternyata orang autoimun itu gak apa-apa disuntik vaksin maka akan dibolehkan seperti itu masalahnya cuma terbatas data jadi kita tunggu saja nah kalau autoimun itu sebetulnya begini pemikiran orang begini kan virus covid itu yang paling bahayanya adalah reaksi imun kita reaksi imun kita itu berlebihan jadi kayak orang marah ditegur marahnya berlebihan nah sistem imun kita itu kalau covid gitu maka disebut sebagai badai sitokin nah badai sitokin ini yang mematikan karena badai sitokin ini yang dia membuat cayuran banyak kemudian dia merusak jaringan-jaringan sekitarnya paru-parunya jadi rusak ginjal rusak dan lain itu sebetulnya kan badai sitokinnya gitu nah sekarang orang autoimun itu apa imunnya itu udah aktif banget gitu pak kalau sekarang dikasih covid tambah aktif itu takutnya berbahaya tapi itu karena memang belum ada data aja hanya baru teoritisnya takutnya seperti itu jadi memang untuk sementara ada baiknya jangan dulu sambil kita menunggu di dunia kan jangan kita yang jadi korban kan biarkan aja datanya dulu ada gitu kalau kata dunia oh ini sudah ada nih datanya orang autoimun gak ada masalah tuh ya mungkin boleh disuntik seperti itu kalau sudah membaik bukan membaik sebetulnya terkontrol kalau terkontrol kayak misalnya orang yang sekarang kan yang tekanan darah juga boleh disuntik kalau tekanan darahnya terkontrol diabetes juga boleh sudah terkontrol pelan-pelan nih sekarang diabetes sudah boleh lagi karena datanya orang-orang diabetes disuntik gak ada masalah apa-apa gitu aja pelan-pelan gitunya datanya gitu hanya ya itulah kadang-kadang tuh media masa tuh suka blow up gitu di mana gitu mati semua disuntik covid gitu apa di apa sih namanya rumah sakit rumah jompo gitu kan itu kadang-kadang juga gak benar sih mereka tuh gak memikirkan bahayanya yang membuat berita-berita seperti itu ini ibadah si Tokin ibadah si Tokin itu gini jadi kalau misalnya ada benda asing ke dalam tubuh kita yang pertama bergerak itu teman-teman yang saudara putih deh gitu itu kan lapis pertama kalau TNI itu lapis yang paling depan pejuang pertama gitu nah pejuang kedua itu biasanya berada di markas-markas cadangan RPKAD kalau zaman dulu ya Pak ya jadi nah kalau sudah tentara gadis depan itu sudah kewalahan tentara cadangan ini keluar nah salah satu antara lain adalah sesuanya sel B sel T kemudian ada si Tokin disitu nah si Tokin ini tugasnya dia itu semacam kayak kita bicara gitu jadi bicaranya sel itu kan pakai senyawa kimia nah senyawa kimianya antara lain yang sebut sebagai si Tokin si Tokin ini jadi masih tahu eh sel B sel B itu ada musuh di depan sana itu yang ngajak ngobrolnya itu pakai senyawa kimia yang namanya si Tokin itu jadi kalau misalnya si Tokinnya dirangsang maka sel B dan sel T aktif banget gitu dan kalau yang aktif banget itu malah merusak seperti kita kasusnya lupus gitu kan terlalu aktif kan terlalu aktif akhirnya bukan hanya merusak pendatang yang COVID-nya itu tapi dia juga merusak tubuh kita sendiri tubuh kita sendiri misalnya paru-parunya dirusak ginjalnya dirusak dan lain itu kematiannya itu biasanya justru kerusakan-kerusakan organ jadi udah harus gagal ginjal gagal jantung dan lain-lain karena COVID-nya itu karena badai si Tokinnya badai si Tokinnya luar biasa Pak gak ada penyakit lain yang gak seperti ini cuma COVID-nya yang badai si Tokinnya luar biasa mungkin itu yang bisa saya jelaskan Bu Tiana ini ada Bu Retno Kaprol di PSPA yang tadi Ibu cari oh iya Bu Retno ternyata udah gabung dari tadi Assalamualaikum 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 Bu Retno iya nih ini gak stabil tuh Bu jadi gak nyalain video oh iya gak apa-apa Bu biasa langsungnya udah capek Bu Zoom-nya udah berapa satu tahun lebih dia dikerjain kita semua iya 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 Bu terima kasih nih Alhamdulillah aman iya saya denger kabarnya ini bagus sekali iya iya Bu gimana Bu iya Bu iya terima kasih sekali ini materinya bagus sekali Alhamdulillah baru ini baru tahu baru ini iya 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 saya tuh dapet kabar meninggalnya Pak Cece aduh sampai ya ampun gitu kan saya sering ketemu Pak Cece di umkai gitu Masya Allah saya pikir beliau akan bertahan gitu karena kan sempat sembuh ya sempat-sempat sempat sembuh dapetnya kabar kayak begini Masya Allah Pak Cece udah kebayang aja wajahnya kan sabar beliau kan iya adem ya Bu kayaknya Bade Sitokin Bu jadi beliau itu sebetulnya sudah negatif nah itu swabnya negatif swab tapi ternyata di cairan paru-parunya masih makanya dibawa ke rumah sakit paru itu di cairan paru-parunya masih positif jadi kalau swab normal sudah sudah negatif ini mungkin ya tadi betul Bu kita harus waspada karena apa namanya virus ini kalau kitanya lemah kan tadi langsung bisa bahaya nyerang betul iya Pak makanya kalau yang komorbid itu sudah di dalam organ-organnya ada masalah kenapa dari Sitokin ya itu yang agak bahaya sih untuk yang komorbid ya seperti itu baik-baik ini terakhir kalau gak selesai di bu ini dari oh oh Mbak Lila tadi sudah Mbak Lila yang Mbak Di Sitokin kan sudah ya bisa ditanggulangi agak susah terima kasih terima kasih Bu Dr. Tiana waktu yang luar biasa yang Ibu sampaikan Ibu berikan kepada kami ini tadi ya menggugah kita pertama memang produk-produk biologi ini sebetulnya kalau kita bisa memanfaatkan lebih alam lebih aman dibanding obat-obat kimia walaupun penyalahgunaannya dimana aja namanya penyalahgunaan ya pasti ada tinggal ditanyakan Morfin kan dulunya alam juga tapi disalahgunakan juga bisa sama ini produk-produk ini disalahgunakan pasti bisa cuma apa yang ada di film-film hari ini mungkin sudah lebih konkret ya Bu kalau film-film anak-anak kan ada di hulu segala itu kan hari ini secara teori hari ini oh ternyata itu kayak begini penelitiannya mungkin dan memang dunia sudah sudah merespon positif bagaimana Indonesia tidak ketinggalan dan kita sebagai orang kesehatan yang belajar sebagian kecil tentang biotek ini semoga kita juga punya punya wawasan dan tadi produk-produknya juga sudah Ibu sampaikan bisa jadi produk-produk itu memang kita jual juga ya Bu ya kita pakai Pak tinggal nanti kita kita pakai ya Bu begitu Bu Tiana Haturnuhun Tisan sama-sama Ibu Tiana ini sebetulnya ada darah cerituan ya pada Yeah.